Dia tidak menyangka Dewi Luo tiba-tiba berkunjung. Sufang menyambut Dewi Luo ke dalam gua, dan pintu batu segera ditutup. Pembudidaya manusia dan Big Goblin selalu tidak cocok. Penggarap menangkap Big Goblin, dan Big Goblin memakan para penggarap. Hanya di alam ilahi suar langit, kultifator manusia dan goblin besar bisa hidup berdampingan. Pada saat ini, seorang wanita cantik benar-benar memasuki gua iblis besar. Sungguh aneh. Kiel 11. Melihat gua Sufang, Kilin Divine Bisterkekeh. Surga, Luo 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 Ziluo Zeng. Luo Luo Ziluo, Luo Luo Ziluo. Aku tidak akan berani. Menurutku hubungan Tuan Yuan Li dengan Kuking Tian ini agak tidak biasa. Mungkinkah akan terjadi cinta antara manusia dan iblis di antara mereka? Surga, Luo Luo Ziluo Ziluo Ziluo. Panghui Luo Ziluo Ziluo. Luo Ziluo Ziluo. Luo Ziluo Ziluo. Luo Ziluo Ziluo. T. Luo Luo Ziluo Z. Mimu. Langkong Lu. Luo Z. Dari. Luo Z. Luo Zuan. Mengambil. Menyerbu. Luo Ziluo 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 Z. Luo Ziluo Ziluo. Luo Luo Ziluo. Di dalam gua. Ini juga pertama kalinya Sufang memasuki bekas kediaman Yuan Li. Setelah diperiksa lebih dekat, ia menemukan bahwa tempat tinggalnya sangat sederhana dan kasar. Daripada menyebutnya tempat tinggal, lebih baik menyebutnya gua. Itu hanya sedikit lebih baik dari sarang binatang buas biasa, tapi masih dipenuhi aura busuk dan mengerikan. Sufang menyapu angin iblis dan menyapu semua bau busuk di dalam gua. Dia mengundang Dewi Luo untuk duduk di bangku batu. Keduanya tidak tahu harus berkata apa, dan suasananya sedikit aneh. Sufang memandangi wajah Dewi Luo. Entah bagaimana, perasaan bahwa nasib mereka saling terkait muncul sekali lagi. Yuan Li, selamat telah memasuki aula pertemuan dan menjadi salah satu dari sepuluh raksasa alam ilahi suar langit. Kata Dewi Luo, suaranya enak didengar, halus dan seperti dunia lain, memecah kesunyian di dalam gua. Yuan Li menyeringai, Nona Luo, Anda tidak datang jauh-jauh kesini hanya untuk memberi selamat kepada saya, bukan? Tentu saja tidak. Selain memberi selamat padamu, aku juga datang kesini untuk membalas budimu karena telah menyelamatkan hidupku. Terakhir kali, aku meninggalkan Li Veles Prairi dengan tergesa-gesa dan tidak punya waktu untuk mengucapkan terima kasih. Itu sebabnya aku punya khusus datang kesini untuk mengucapkan terima kasih. Dewi Luo mengeluarkan cincin penyimpanan yang diselimuti oleh Suan Guang. Perlahan-lahan terbang menuju Su Fang. Su Fang meraih cincin penyimpanan dan mengirimkan kesadarannya ke dalamnya. Ada sepuluh ribu pil suci penciptaan di dalam ring, serta sejumlah besar benda spiritual yang akan sangat membantu budidaya goblin besar. Ada juga selusin artefak iblis yang sangat langka, dan salah satunya adalah harta karun Dharma cincin emas setengah ciptaan. Su Fang telah merampok Aula Alpha Yuan Tiamong, jadi dia memiliki sumber daya dan harta yang tak terhitung jumlahnya di tangannya. Meskipun hadiah dari Dewi Luo sangat berharga, itu tidak berarti apa-apa bagi Su Fang. Namun, Su Fang tetap menerima niat baik Dewi Luo. Setelah hening beberapa saat, Dewi Luo menatap Su Fang dan bertanya, Tuan Yuan Li bertanya kepadaku tentang kue biji wijen terakhir kali, yang membuatku sangat penasaran. Bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi? Inilah alasan utama mengapa dia datang kesini. Di Liveles Prairie, ketika dia bersiap untuk menyelamatkan Su Fang yang dikejar oleh berbagai kekuatan, ayah angkatnya tiba-tiba membawanya pergi dari Liveles Prairie. Dewi Luo menjadi semakin bingung, itulah sebabnya dia datang kesini untuk bertanya, berharap menemukan petunjuk. Selain kenangan akan kue biji wijen itu, aku sudah melupakan segalanya. Su Fang tersenyum pahit, perasaan nasibnya dikendalikan oleh orang lain membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Dewi Luo mengungkapkan ekspresi kecewa dan pergi dengan malu. Terjadi keheningan yang lama. Su Fang bergumam pada dirinya sendiri, aku, takdir Su Fang, hanya bisa dikendalikan oleh diriku sendiri. Suatu hari, aku akan menemukan bagian takdirku yang terhapus dan menemukan orang yang menghapus takdirku. Dia menenangkan napasnya. Ketika dia sudah tenang, Su Fang mulai memikirkan rencana selanjutnya. Aku akan memasuki pengasingan lagi dan melihat apakah aku bisa menerobos ke alam Overgod. Jika tidak berhasil, saya harus terus memasuki sungai dua alam dan mencari peluang untuk menerobos. Ketergantungan hidup dan mati dari Raja Jahat Yandu dan metode membalikkan hidup dan mati adalah salah satu metode bagiku untuk menerobos ke alam Overgod. Namun, aku tidak dapat mencobanya dengan mudah. Jika ada kesempatan, saya dapat menangkap beberapa boneka penggarap yang dimodifikasi oleh Raja Jahat Yandu dan menemukan beberapa petunjuk darinya. Roh Aura Dharma Ungu Dewa Api Surgawi mungkin merupakan kesempatan lain bagi saya untuk menerobos. Saya harus memikirkan cara untuk menyusup ke sarang ahli yang dihidupkan kembali, menangkap Dewa Api Surgawi, dan mengekstrak Roh Aura Dharma Ungu. Ada juga keberadaan Luo, King Yu, dan Saudari Bai. Oleh karena itu, aku harus melakukan perjalanan lagi ke sungai dua alam. Su Fang sekarang fokus untuk menerobos ke alam Overgod dan menyelamatkan Su Wan Zen dari Istana Advent. Hanya dengan begitu dia bisa memasuki Gunung Surgawi dan menemukan cara untuk menghentikan metamorfosis dunia. Jika tidak, semuanya akan sia-sia. Adapun boneka yang dikendalikan oleh ahli yang dihidupkan kembali yang menyusup ke dunia Dewa Suar Langit dan berkolusi dengan ras iblis dan kekuatan jahat lainnya, keberadaan tak tertandingi dari rakyat kekaisaran dan yang mulia penguasa akan menangani mereka. Su Fang bahkan tidak memikirkannya. Saat dia sedang berpikir, Su Fang mengangkat alisnya. Apakah Tuan Yuan Li ada di sini? Sebuah suara penuh rasa hormat datang dari luar gua. Su Fang bertanya, ada apa? Saya telah diperintahkan untuk mengirimkan tanda pinggang, pakaian, dan berbagai sumber daya milik Tetua Agung, Tuan. Anda di sini untuk memberikan manfaat. Semangat Su Fang tiba-tiba terangkat, dan matanya bersinar terang. Dia baru saja dipromosikan menjadi Penatua Agung, tetapi dia tidak mengharapkan manfaat datang mengetuk pintunya. Meskipun Su Fang tidak kekurangan sumber daya, siapa yang akan mengeluh karena mempunyai terlalu banyak uang? Seorang pria parubaya masuk setelah membuka gua. Dia membungkuh hormat kepada Su Fang dan memberinya cincin penyimpanan. Su Fang mengeluarkan semua barang dari cincin penyimpanan dan melihat puluhan juta pil kelas raja mengambang di Suangguang. Ada berbagai macam pil, termasuk 10.000 pil sein penciptaan. Su Fang bahkan melihat pil respons surga yang dia gunakan untuk menyempurnakannya ketika dia berada di Yuan Tiamong. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Selain pil, ada berbagai macam sumber daya, termasuk batu suci, permata, benda spiritual, pembuluh darah roh, dan bahkan setetes esensi darah dari orang suci agung dari ras iblis. Tentu saja, ini juga karena Su Fang baru saja dipromosikan menjadi Penatua Agung, jadi dia tiba-tiba diberi sumber daya yang begitu besar. Dia tidak akan menerima manfaat seperti itu di masa depan. Namun, poin prestasi Su Fang juga dapat ditukar dengan semua jenis harta dan sumber daya. Dengan begitu banyak sumber daya, Su Fang sangat gembira. Dia tidak menjadi Penatua Agung Dunia Ilahi Suar Langit dengan sia-sia. Ada juga jubah dauis ungu emas yang hanya bisa dipakai oleh Tetua Agung Aula Konferensi. Itu adalah harta karun setengah tingkat penciptaan dengan kemampuan pertahanan yang luar biasa. Bisa juga mengubah gaya dan warnanya. Pelindung naga leluhur Su Fang dihancurkan, jadi jubah dauis ini dapat dianggap sebagai bantuan yang tepat waktu. Ada juga tanda pinggang ungu emas. Berbeda dari tanda pinggang sebelumnya, jubah Tetua Agung ini mempunyai gambar Yuan Tiangong dan monumen kebajikan yang terukir di atasnya. Selain itu, dengan mengaktifkan kekuatan ilahi token pinggang, seseorang dapat mengontrol kekuatan dunia ilahi suar langit dan melipat gandakan kekuatan mereka di dunia ilahi suar langit. Pria parubaya itu berkata, bolehkah saya bertanya apakah Tuan Yuan Li punya perintah lain? Su Fang bertanya, apa posisi yang mulia ini di aula konferensi? Pria parubaya itu tergagap, ini, status orang rendahan ini rendah, jadi saya tidak tahu posisi apa yang telah diberikan kepada Tuhan. Jadi tidak ada posisi untuk yang mulia ini. Su Fang mencibir dalam hatinya. Peringkat Zhong Yinji di monumen merit lebih rendah daripada Su Fang, jadi dia bisa menjadi tetua agung dari aula hukuman dan tokoh besar di dunia ilahi suar langit. Para eselon atas dunia ilahi suar langit sebagian besar adalah kaisar yang mulia, namun mereka tidak memberi Su Fang posisi yang sesuai dengan statusnya. Tentu saja, itu karena Su Fang adalah seorang goblin besar dan bukan seorang kultifator manusia. Meskipun Xiao Wanting membelas Su Fang ketika monumen merit mengonfirmasi poin prestasinya, dia pasti tidak mengetahui identitas asli Su Fang. Paling-paling, dia hanya akan menganggapnya sebagai goblin besar yang telah memberikan kontribusi besar pada dunia ilahi suar langit. Su Fang tidak peduli dengan kekuatan nyata apapun. Apa yang lebih baik daripada mendapatkan manfaat dan tidak perlu melakukan apapun. Setelah mengirim pria parubaya itu pergi, Su Fang mengulurkan tangannya dan menyedot semua sumber daya ke dalam cincin penyimpanannya. Lalu, dia melihat ke langit. Bersenandung, Wan Yue. Bersenandung, bersenandung, didizan Yue Dui Huan Wen Ben Lai. Bersenandung, jalan, sekolah, Biro cantik, sinkeli. Karbonil diam-diam berdekatan satu sama lain, permainannya terserang penyakit bilahnya, dan pinsetnya berdekatan. Cerah, mengejek. Ya, saya pasti akan melakukan yang terbaik, tapi goblin besar itu semuanya sulit diatur dan sulit dijinakkan, terutama binatang Dewa Kilin itu. Karena ia memiliki garis keturunan murni dari binatang yang saleh, ia mungkin terlihat sopan, tetapi sebenarnya sangat arogan. Saya khawatir akan sangat sulit menjinakkannya. Goblin besar manakah yang datang ke alam Dewa Suar Langit yang tidak mendapatkan keuntungan? Selama Anda menawarkan keuntungan yang cukup, apakah ada big goblin yang tidak bisa Anda jinakkan? Su Fang tersenyum mendominasi. Kemudian, semburan kekuatan ilahi menyapu selusin cincin penyimpanan dan menghilang ke dalam kehampaan. Sesaat kemudian, ah, esensi darah dari sage agung dari ras iblis, setengah artefak iblis alam keberuntungan, dan begitu banyak sumber daya. Tuan, apakah Anda baru saja mengobrak abrik perbendaharaan dunia ilahi suar langit? Kenapa kamu tidak menelponku? Surga, Hao buang pusing, menginjak-injak jalanan, untuk mencari keuntungan dari kebiasaan. Apa? Seleksi sarang burung gata tertutup abu-abu. Jadi bagaimana jika perbendaharaan alam Dewa Suar Langit? Su Fang mendengus dengan nada menghina. Memang benar, dia telah menjarah semua harta karun di Aula Poros Kekaisaran Yuan Tiangong, jadi bagaimana mungkin harta karun alam Dewa Suar Langit bisa dibandingkan dengan miliknya? Kamu dapat memilih salah satu esensi darah Great Saint dan Artefak Iblis. Kamu dapat menggunakan yang lain untuk meyakinkan kilin. Sedangkan untuk ramuan dan sumber daya lainnya, kamu dapat mencoba menaklukkan Big Goblin lainnya. Jika itu tidak cukup, kamu bisa kembali padaku. Terima kasih, Guru. Saya bersedia menyerahkan nyawa saya untuk Anda. Atur untuk Wang Tian, Ki Yiman. Menghancurkan Palu. Kenapa kamu begitu kesal? Pelan, pelan, berteriak karena marah. Layar, ombak, besar, Fu Yi Yi yang tergesa-gesa. Di dataran tak bernyawa, Su Fang telah membuat terobosan dalam ketabahan mentalnya setelah membunuh Di Yuan. Pada saat itu, dia merasa seperti telah menyentuh dunia Overgods. Setelah kembali ke alam Dewa Suar Langit, dia telah memperoleh poin prestasi dalam jumlah besar. Pada saat yang sama, dia juga mendapatkan pemeliharaan Dao Surgawi. Hal ini sangat meningkatkan peluang Su Fang untuk menerobos. Su Fang tidak berani mencoba metode kelahiran kembali setelah kematian yang dia pahami dari penguasa jahat Tian Du kecuali dia sudah siap sepenuhnya dan pada saat-saat terakhir. Di ruang internal pagoda 6 Jalan Suanhuang, Su Fang telah kembali ke tubuh aslinya. Dia membentuk segel tangan dan menghancurkan tubuh fisiknya, mengubahnya menjadi kondisi mata air biru-langit kuning. Pada saat yang sama, dia melahap ramuan, bendaroh, kristal darah, dan sumber daya lainnya untuk meningkatkan kekuatan dan tubuh fisiknya dengan cepat. 2402 Ketika Su Fang berkultivasi di kuil orang bijak Yuan Tiamong, dia telah membaca banyak sekali buku. Dia juga telah berkonsultasi dengan dua penguasa, Sang Kiyu, Wei Dao, dan Chang Yan Hai berkali-kali. Dia memiliki pemahaman mendalam tentang menerobos menjadi seorang lord. Ketika seorang dewa mencapai alam konvergensi, mereka akan menyatu dengan jalan surga. Dengan jalan surga sebagai landasannya, mereka akan menciptakan dan memperoleh hukum mereka sendiri. Tuhan akan melangkah lebih jauh. Mereka akan menggunakan dao besar dan hukum mereka sendiri untuk terus mengembangkan tempat tinggal spiritual mereka dari ruang energi ke dunia mereka sendiri. Dari sana, mereka akan memiliki dunia batin. Dewa penguasa dapat memproyeksikan dunia dalam tubuhnya ke dunia luar, menciptakan dunianya sendiri di dunia alami. Berbeda dengan dewa alam konvergensi, meskipun dunia batin seorang dewa melekat pada alam semesta, ia masih terikat oleh batasan alam semesta. Namun, segala sesuatu di dunia batin, termasuk materi, energi, dan hukum, berasal dari dao agungnya sendiri. Mereka tidak perlu meminjam esensi alam semesta. Mereka adalah penguasa mutlak dunia. Dari sinilah gelar Tuhan berasal. Terlebih lagi, penguasaan alam oleh para Lord telah mencapai puncaknya. Mereka dapat mengendalikan kekuatan jalan surga hanya dengan satu pikiran, seolah-olah mereka adalah penguasa absolut dari dao besar tertentu. Menerobos menjadi Tuhan sebenarnya merupakan proses bagi para kultifator untuk melepaskan diri dari belenggu alam semesta dan membentuk diri sendiri. Saat Sufang mengolah sembilan perubahan matahari dan pohon dunia, mereka adalah tahu agung tertinggi yang setingkat dengan jalan surga. Setelah mencapai alam konvergensi, dunia batin Sufang akan menjadi dunianya sendiri. Sejak saat ini saja, Sufang telah mencapai level dewa yang tiada taranya sejak lama. Namun, dunia batinnya benar-benar berbeda dari dunia batin para dewa lainnya. Mengapa ini? Tuhan-tuhan lain telah mengembangkan dao besar tertentu secara ekstrim, kemudian memahami dao besar mereka sendiri dan membuka dunia batin mereka. Akibatnya, dunia internal overgoth semuanya terbentuk dengan cara tertentu sebagai fondasi. Misalnya, dewa tak tertandingi yang mengembangkan dao api agung akan memiliki dunia batin yang sebagian besar terdiri dari api. Ketika dia melepaskan kekuatan ilahi, itu akan menjadi dunia api. Penguasa yang telah melampaui penguasa akan mulai mengembangkan satu dao besar. Mereka hanya akan mampu melepaskan diri dari belenggu alam semesta ketika dunia batin mereka telah menjadi dunia mereka sendiri. Adapun dunia batin Sufang, itu adalah alam semesta yang mencakup semua tao agung. Hanya saja masih dalam tahap pertumbuhan. Hasilnya, terobosan Sufang ke overgoth benar-benar berbeda dari overgoth lainnya. Penolakan dan pengekangan terhadap dao surgawi adalah sesuatu yang jarang ditemui oleh penguasa lainnya. Hasilnya, upaya Sufang untuk menerobos menjadi dewa belum pernah terjadi sebelumnya. Dia hanya bisa mengetahuinya sendiri, tidak bisa belajar apapun dari orang lain. Saya belum tentu berhasil menerobos menjadi dewa utama kali ini. Kegagalan adalah sesuatu yang bisa diharapkan. Namun, ini masih sebuah usaha. Jalan yang saya ambil benar-benar berbeda dari yang lain. Hanya melalui kegagalan dan cobaan yang berulang-ulang dan kesalahan akankah saya dapat menemukan jalan yang benar menuju puncak. Mata Sufang, yang sedang duduk bersila di tengah genangan darah, dipenuhi dengan tekat yang tiada taraf. Kiel 11. Suara mendesing. Suara mendesing. Air darah dan langit yang dibentuk oleh Sufang sangat mengejutkan, seolah-olah itu adalah dunia yang terbuat dari darah. Kemampuan melahapnya juga sangat mengejutkan. Saat dia mengendalikan dunia bawah langit biru untuk menyerang, air darah melonjak seperti deru laut. Langit juga dipenuhi awan darah, yang sangat menakutkan. Saat ramuan dan sumber daya lainnya dilahap, dunia darah dan air mulai terbakar, melonjak dengan nyala api kehidupan yang menakjubkan. Dampak dari berbagai kekuatan sungguh mengerikan. Bahkan beberapa penguasa yang tiada tarahnya tidak akan berani menggunakan begitu banyak kekuatan sekaligus. Namun, Sufang sama sekali tidak perlu khawatir tubuhnya akan meledak karena kekuatan di dunia bawah langit biru. Sekitar seribu tahun berlalu. Karena terobosan untuk menjadi dewa utama sangatlah penting, fluktuasi waktu yang berlalu dalam formasi krono mungkin mempengaruhi terobosan tersebut. Oleh karena itu, Sufang tidak membuat formasi krono. Seribu tahun itu nyata. Aura menakjubkan melonjak dari blue sky underworld. Mata dari tubuh yang duduk bersila di tengah genangan darah terbakar dengan aura yang luar biasa ganasnya. Kekuatannya akan melampaui puncak alam integrasi Dao dan menerobos menjadi dewa utama. Ketika Sufang berada di kuil Yuan Tianlongsein, dia telah mencapai puncak alam integrasi Dao. Ketika dia datang ke medan perang sungai dua alam dan menggunakan teknik transfigurasi iblis, aura iblis dan aura iblis yang dia telan semuanya diubah menjadi basis budidayanya. Kali ini, dia melahap pil dan benda spiritual tanpa kendali. Melampaui alam integrasi Dao bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Suara mendesing. Genangan darah dan langit darah berputar dengan hebat. Sufang langsung berubah menjadi wujud manusianya. Kemudian, dia dengan cepat menggunakan teknik transfigurasi iblis untuk berubah menjadi goblin besar Yuan Li. Dengan goyangan tubuhnya, dia menghilang dari pagoda 6 jalan Suan Huang. Dia menyingkirkan pagoda 6 jalan Suan Huang dan meninggalkan gunung iblis dalam sekejap. Dia melewati penghalang dan berteleportasi keluar dari dunia dewa suar langit, tiba di alam. Setelah berubah kembali ke bentuk aslinya, Sufang bergabung dengan Dao Surgawi dan melakukan perjalanan melalui ruang tanpa akhir. Dia tiba di dunia dewa yang ditinggalkan dan jauh dari dunia dewa suar langit. Di puncak gunung, Sufang duduk bersila dan melepaskan klon Shraut. Dia mengeluarkan perintah pembunuhan. Siapapun yang mendekati dunia dewa harus dibunuh tanpa ampun. Selama dia berhasil menjadi dewa utama, itu berarti dia tidak perlu melanjutkan pelatihan di sungai dua alam. Tidak masalah meskipun identitasnya terungkap. Itulah sebabnya Sufang melepaskan klon Shraut tanpa ragu-ragu. Setelah pengaturan dibuat dan dia membentuk segel tangan, auranya dengan cepat memudar menjadi ketiadaan. Dalam sekejap, tubuh fisiknya berubah menjadi ketiadaan. Tubuh fisiknya, roh primordialnya, dan bahkan roh primordial keduanya bergabung ke dalam istana Dao Surgawi. Pada saat ini, Sufang benar-benar menghilang dari langit dan bumi. Tak hanya auranya, bahkan nasibnya seakan terputus dari langit dan bumi. Tidak lama kemudian, awan gelap yang luas muncul di kedalaman langit yang tak berujung. Mereka datang dari segala arah, menyebabkan tujuh matahari dewa dan matahari jahat di langit menjadi redup. Guntur bergemuruh dan mengguncang langit dan bumi. Aura mengerikan menyelimuti langit dan bumi, seolah-olah bencana mengerikan sedang terjadi. Kekuatan ilahi Dao Surgawi yang tak berbentuk menyelimuti langit dan bumi, menyebabkan segala sesuatu di dunia terasa seolah-olah hari kiamat telah tiba. Segalanya bergetar di bawah kekuatan tertinggi Dao Surgawi. Dunia Dewa Suar Langit Dalam kehampaan di luar batas, saat cahaya ilahi dari kehampaan itu menyala berulang kali, sosok-sosok muncul satu demi satu. Ada total lima tokoh, dan semuanya adalah penguasa tertinggi. Mereka adalah Siawawanting, Kaisar Dewa Bulan, dan seorang pria parubaya terpelajar yang mengenakan jubah ular piton. Ketiga penguasa ini adalah pengawas dunia Dewa Suar Langit di permukaan. Ada juga dua penguasa tertinggi yang tidak pernah menunjukkan diri mereka. Ini aneh. Belum lama ini, Dao Surgawi menunjukkan fenomena aneh tanpa alasan. Mengapa sekarang ada pertanda Surgawi? Seseorang pasti telah naik ke alam berdaulat. Namun, ketika kita mencoba menerobos ke alam berdaulat, tidak ada kekuatan Surgawi yang menutupi langit dan bumi. Lima penguasa tertinggi saling memandang. Mereka tidak mengerti, tapi mereka merasa itu luar biasa. Di sisi lain tirai langit yang terpisah dari dunia Dewa Suar Langit. Mungkinkah penguasa tertinggi lainnya telah lahir di umat manusia? Jika penguasa tertinggi lain telah lahir di umat manusia, itu tidak akan baik bagi ras kita. Huff, biarpun sepuluh penguasa tertinggi lainnya lahir, bagaimana mereka bisa menghentikan Dewa Jahat Tertinggi? Pada akhirnya, seluruh umat manusia akan mati. Beberapa Dimensain dan Evil Sovereign yang sangat kuat keluar dari kegelapan satu demi satu. Mereka terkejut dengan kekuatan Dao Surgawi. Di Yuan Tiamong. Seorang pria berjubah putih berjalan keluar dari ruang kacau di bagian terdalam Yuan Tiamong. Dengan kilatan cahaya ilahi, dia meninggalkan Yuan Tiamong dan kembali ke alam. Transendensi. Seorang kultifator ingin melampaui langit dan bumi. Dao Surgawi sedang menimbulkan bencana. Siapa orang ini? Pria berjubah putih adalah eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran. Dia menatap ke langit, matanya berkedip karena tidak percaya dan sedikit cemburu. Dia telah mencapai puncak alam berdaulat tertinggi, tetapi hanya ada sedikit harapan baginya untuk melepaskan diri dari belenggu langit dan bumi dan mengambil langkah untuk melampaui alam semesta ini. Dia mencoba menyatu dengan Dao Surgawi untuk menyimpulkan sumber fenomena tersebut, tetapi dia sangat kecewa. Dengan kekuatan dan kemampuan tertingginya untuk mengendalikan Dao Surgawi, sulit baginya untuk menyimpulkan banyak informasi berguna. Oleh karena itu, keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran semakin yakin bahwa seseorang sedang menerobos alam berdaulat tertinggi dan melampaui langit dan bumi. Hanya level setinggi itu yang bisa membuatnya sulit untuk menyimpulkan keberadaan Soverein Realm puncaknya. Namun, dia mengingat semua penguasa tertinggi, termasuk penguasa tertinggi dari ras iblis dan keberadaan jahat lainnya, namun sulit untuk menyimpulkan siapa yang memiliki kemungkinan melampaui alam berdaulat tertinggi dan melampaui langit dan bumi. Di tempat tertinggi dan terdalam di alam semesta, sumber langit dan bumi, sesosok tubuh keluar dari ketiadaan, seolah-olah datang dari luar angkasa. Penjaga Gunung Ada tanda-tanda melampaui langit dan bumi dan alam semesta ketika menerobos ke alam dewa utama. Anak ini memang luar biasa, sangat luar biasa. Sayangnya, dia tidak dapat memutuskan karma dao surgawi, sehingga akan sulit baginya untuk melakukannya. Melampaui alam semesta ini. Mata penjaga gunung bersinar, dan sosok Sufang muncul di matanya. Anak ini masih perlu bekerja keras. Ini baru seratus ribu tahun, aku khawatir ini akan sulit. Penjaga gunung menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lalu sosoknya menghilang lagi. Sufang sedang menerobos ke alam dewa tempat alam berdaulat tertinggi berada. Dari langit tanpa batas, aura kosong dan agung turun, menyelimuti alam dewa dan area sekitarnya jutaan mil, membentuk angin kencang ketiadaan. Dengan tempat di mana Sufang menghilang sebagai pusatnya, itu langsung berubah menjadi pusaran badai yang mengerikan. Melihat ke bawah dari langit alam dewa, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang mencoba meraih Sufang, yang telah berubah menjadi ketiadaan, keluar dari pusaran. Puncak gunung itu seketika hancur akibat badai, berubah menjadi energi ketiadaan dan menghilang tanpa jejak. Bahkan ketiadaan di sekitarnya pun runtuh, membentuk lubang hitam yang menyapu ke segala arah. Dalam waktu kurang dari waktu untuk membakar dupa, seluruh alam dewa ditelan oleh lubang hitam. Kembaran Neteri, yang menjaga Sufang di luar alam dewa, memandang dengan dingin ke tempat Sufang menghilang. Dia tidak punya niat membantu. Ledakan. Bagian dari alam semesta yang melampaui langit dan bumi ditarik keluar dari ketiadaan oleh lubang hitam. Kemudian, dia dengan cepat berubah menjadi wujud manusia Sufang. Dengan sekejap, dia melepaskan diri dari belenggu lubang hitam dan terbang keluar dari area yang tertutup lubang hitam tersebut. Kekuatan Dao Surgawi dalam ketiadaan dengan cepat memudar, dan berbagai anomali di langit segera menghilang. 2403 Tidak diragukan lagi, Sufang telah gagal dalam usahanya untuk menembus level penguasa. Ketika dia menggabungkan segala sesuatu di tubuhnya dengan dunia di dalam tubuhnya dan mengubahnya menjadi alam semesta, dia merasa seperti akan melepaskan diri dari belenggu dan kekangan langit dan bumi. Perasaan itu sungguh luar biasa. Faktanya, Sufang bahkan samar-samar bisa merasakan dunia luas tanpa belenggu apapun. Namun keadaan ini tidak berlangsung lama. Saat dia hendak melepaskan diri dari belenggu langit dan bumi, belenggu menakjubkan muncul dari langit dan bumi, serta kekuatan takdir yang ada di dunia gaib. Mereka dengan paksa mengikatnya kembali ke surga dan bumi. Itu juga berkat keberuntungan tertinggi yang dibawa oleh roh Dharma Awan Ungu kepada Sufang, serta keberuntungan surgawi yang dia peroleh dari membunuh pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit sebelumnya. Akibatnya, kekuatan takdir yang tak terlihat hanya menariknya kembali ke surga dan bumi bukannya membunuhnya. Jika tidak, kegagalan Sufang untuk menerobos ke tingkat penguasa mungkin akan menyebabkan kematiannya. Sufang menggunakan kemampuan luar biasa dari alam primordial etiril untuk memadatkan materi di dalam kehampaan, secara instan membentuk materi yang mencakup area seluas seratus mil. Clone Shrout bersembunyi di kehampaan untuk melindunginya. Kemudian, Sufang menggunakan dunia bawah surga untuk melahap kristal darah, pil, dan berbagai benda spiritual untuk memulihkan luka-lukanya. Tubuh fisik dengan cepat mengembun di dalam darah, dan dia tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Meskipun aku gagal menembus ke level penguasa kali ini, aku memperoleh cukup banyak. Sufang dengan hati-hati mengingat seluruh proses terobosan ke tingkat penguasa dan merangkum pengalaman kegagalannya. Penyatuan adalah menggabungkan diri dengan jalan surgawi. Level Lord adalah menciptakan dunianya sendiri di surga dan di bumi. Yang mulia penguasa terus-menerus mengembangkan dunia mereka sendiri hingga ekstrim dan mengembangkan jalan surgawi mereka sendiri. Hanya dengan begitu mereka dapat melepaskan diri dari belenggu dan kekangan langit dan bumi dan mencapai transendensi. Jalan surgawi tertinggi yang saya kembangkan sebenarnya adalah mengolah alam semesta langit dan bumi sejak awal, melampaui langit dan bumi. Oleh karena itu, jalanku adalah melampaui jalan langit dan bumi. Namun, melampaui langit dan bumi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Memikirkan hal ini, Sufang tersenyum pahit. Meskipun saya telah mengembangkan alam semesta di dalam tubuh saya, untuk benar-benar mencapai transendensi bukan hanya tentang mengumpulkan kekuatan secara ekstrim. Saya masih harus memutuskan karma takdir yang ada di dunia ini. Hanya dengan begitu saya dapat mengendalikan nasib saya sendiri, dan melampaui belenggu Dao surgawi. Saya lahir dan besar di dunia ini, dan kultivasi saya sepenuhnya berasal dari dunia ini. Nasib saya telah terhubung dengan surga Dao sejak lama, jadi bagaimana bisa begitu mudah untuk lepas dari kekangan takdir. Setelah sekian lama, bukannya saya tidak mendapatkan apapun dari upaya ini. Setidaknya saya sudah mengetahui arah kultivasi saya di masa depan. Selain itu, jalan tertinggi surga yang saya latih akan memungkinkan saya melampaui alam semesta setelah saya mencapai level over god. Alam semesta di tubuhku belum terbentuk sempurna. Tentu saja, saya tidak bisa sekuat transenden seperti Anda dan penjaga gunung, tetapi saya masih bisa melepaskan diri dari belenggu Dao surgawi untuk waktu yang singkat dan benar-benar mengendalikan takdir saya sendiri. Memikirkan hal ini, Su Fang mendapatkan kembali ekspresinya yang tidak biasa. Jika saya dapat mengembangkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga ke tingkat tertinggi, jiwa Dharma Awan Ungu saya akan mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi. Kemudian, saya akan dapat memutuskan hubungan saya dengan Dao surgawi dan melampauinya. Su Fang dengan cepat menemukan metode pertama. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga mengandung kemampuan luar biasa untuk memutuskan nasib seseorang. Adapun roh Dharma Awan Ungu, itu memberi Su Fang pemeliharaan tertinggi. Pada saat yang sama, hal ini memungkinkan dunia batin Su Fang memiliki pemeliharaan Dao surgawi tertinggi. Selama keduanya mencapai batasnya, seseorang secara alami dapat memutuskan nasibnya dan lepas dari belenggu dan pengekangan, benar-benar melampaui samsara. Namun, Su Fang terus mengembangkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga selama bertahun-tahun. Sangat sulit untuk memperbaikinya, dan tidak mungkin untuk mengolahnya hingga batasnya tanpa akumulasi dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan untuk jiwa Dharma Awan Ungu, jauh lebih sederhana. Yang harus dia lakukan hanyalah menemukan Dewa Api Surgawi dan membunuhnya. Dia akan melepaskan Roh Dharma Awan Ungu miliknya dan menggabungkan keduanya menjadi satu. Ketika itu terjadi, kemampuan Roh Dharma Awan Ungu pasti akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Masih ada cara lain. Itu adalah kematian, memutuskan segalanya dari alam semesta. Karena aku mati, itu berarti akhir dari segalanya. Secara alami tidak akan ada lagi belenggu atau pengekangan. Metode ini terlalu berbahaya. Saya pasti tidak bisa menggunakan metode ini sampai saat-saat terakhir. Setelah hening beberapa saat, Su Fang mengeluarkan cermin suci primordial chaos. Aku ingin tahu bagaimana kabar kakak senior sekarang. Ternyata Su Fang ingin berkonsultasi dengan Su Wan Zen. Mengenai kultivasi, dia hanya bisa berkonsultasi dengan Su Wan Zen saat ini. Sulit bagi seorang kaisar untuk memberikan nasihat yang baik kepada Su Fang, tetapi Su Wan Zen berbeda. Bagaimanapun, dia mengembangkan transformasi 9 Yin 9. Dia melepaskan segumpal jiwa yang dan menuangkannya ke ruang waktu pusat cermin kuno bersama dengan energi yang sebelum mentransmisikan pikirannya. Su Wan Zen telah memadatkan benih energi dari energi kain kafan dan berkultivasi di Istana Advent Ilahi. Belum ada kabar tentangnya, jadi dia mungkin masih berkultivasi dalam pengasingan. Siapa yang tahu? Yang mengejutkan Su Fang, saat dia mentransmisikan pikirannya, sebuah cermin hitam segera muncul dari ruang waktu pusat. Kemudian, suara Su Wan Zen keluar bersamaan dengan Frost Aura. Aura S Absolut menjadi lebih luas, dan kekuatan ilahi menjadi lebih menakjubkan. Jelas sekali, Su Wan Zen telah menyatu dengan benih energi Sraut, dan kemampuannya telah meningkat pesat. Su Fang memperkirakan bahwa Su Wan Zen telah berhasil menembus tingkat raja dan menjadi tingkat raja yang lebih rendah. Su Fang, kita sudah lama tidak menghubungi satu sama lain. Aku juga baru saja menjadi dewa utama belum lama ini dan masih mengkonsolidasikan wilayahku. Eh, kamu sebenarnya memiliki 74 yang meridian dan telah mencapai puncaknya. Dari tahap integrasi Dao, Anda akan menjadi dewa guru tertinggi. Suara Su Wan Zen dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan. Melihat reaksi Su Wan Zen, Su Fang juga sangat senang. Meskipun Su Wan Zen adalah kakak seniornya, dia sebenarnya tidak berbeda dengan gurunya. Su Fang merasa sangat bangga bisa membuat tuannya terkesiap kaget. Ketika Su Fang memperoleh cermin suci primordial chaos, keberadaan Su Wan Zen bagaikan surga di hatinya. Sekarang, kurang dari 300 ribu tahun telah berlalu dan Su Fang hampir menyusul Su Wan Zen. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Kakak senior, aku menemui masalah besar saat menerobos menjadi dewa utama. Su Fang perlahan memberitahu Su Wan Zen tentang masalah yang dia hadapi. Setelah hening lama, terlihat jelas bahwa Su Wan Zen juga sedang berpikir keras. Meskipun kami mengolah teknik budidaya ganda, dao besar yang Anda kembangkan sudah berbeda dari milik saya karena kebetulan. Oleh karena itu, saya tidak menemukan belenggu yang Anda temui saat menjadi dewa guru. Saat ini, saya hanya dapat memberikan saran untuk referensi Anda. Saya tidak bisa mengajari Anda cara melakukannya. Tolong beritahu aku, kakak senior. Metode terobosan yang telah Anda pahami dari menghidupkan kembali yang mulia setelah kematian dan membangun setelah kehancuran memang dapat dilakukan. Selain itu, itu juga banyak menginspirasi saya. Siapa tahu cara ini bisa saya jadikan referensi di kemudian hari. Su Fang berkata ragu-ragu, tetapi metode ini benar-benar terlalu berbahaya. Ini seperti mempertaruhkan nyawa dan berjuang untuk bertahan hidup. Su Wan Zen menegur, apakah kamu lupa apa transformasi ke-8 dari transformasi 9 yang 9? Transformasi 4 Divisi Su Fang tercengang. Lalu, hatinya bergetar, seolah sambaran petir melintas di benaknya, menghancurkan kebingungan di hatinya dalam sekejap. Kill 11 Transformasi Yin yang menghancurkan segalanya dan kembali ke keadaan semula, mengubahnya menjadi caotik kibawaan. Ada pun transformasi 4 Divisi. Kemampuan transformasi 4 Divisi adalah untuk merekonstruksi. Setelah kehancuran, rekonstruksi. Saya mengerti sekarang. Aku bisa meminjam kekuatan segel 4 Divisi untuk memperkuat tubuhku, menghancurkan dan menghancurkan segala sesuatu di sekitarku sampai aku mati. Lalu, aku bisa meminjam kekuatan segel 4 Divisi untuk merekonstruksi diriku sendiri. Jadi, cermin suci asal sudah memiliki cara untuk kembali dari kematian dan melampaui langit dan bumi. Aku sebenarnya mencari kemana-mana cara untuk menerobos ke alam Dewa Utama. Betapa bodohnya. Setelah memahami semua ini, Su Fang segera menjadi bersemangat. Kemampuan transformasi 4 Divisi adalah untuk merekonstruksi setelah kehancuran. Itu mirip dengan jalan hidup dan mati yang digunakan penguasa jahat Tiandu. Namun, itu seribu kali, tidak, sepuluh ribu kali lebih baik. Sekarang, kamu akhirnya mengerti betapa menakjubkannya Origins Secret Mirror, kan? Sebenarnya, cermin suci asal berisi semua misteri Dao Surgawi. Terserah Anda untuk menemukannya. Terima kasih atas pengingatmu, kakak senior. Kau memang luar biasa bisa memahami jalan transendensi yang bertepatan dengan transformasi 4 Divisi dari kemampuan ilahi dari penguasa yang telah bangkit kembali. Bahkan aku, sebagai kakak seniormu, harus mengagumimu karena hal ini. Jika bukan karena ide Anda yang menginspirasi saya, saya tidak akan pernah menyangka bahwa transformasi 4 Divisi sebenarnya berisi jalan transendensi. Su Fang Terkekeh Tanpa diduga, Su Wan Zen terus menegurnya dengan dingin, namun, jelas tidak mudah untuk mengubah dirimu dengan segel 4 Divisi dan merekonstruksi dirimu sendiri setelah kehancuran. Untuk amannya, Anda tetap harus bersiap dengan baik. Anda harus menguasai transformasi 4 Divisi secara ekstrim. Jika Anda gagal lagi, Anda akan dikutuk selamanya. Su Fang, bekerja keras. Jangan mengendur dalam transformasi 9 Matahari. Setiap kali kamu mengembangkan Meridian Yang, dunia di tubuhmu akan menjadi lebih matang. Peluang kamu untuk menerobos ke alam Dewa Utama juga akan meningkat. Saat Anda menjadi Dewa Penguasa, Anda tidak akan terikat oleh langit dan bumi. Peluangku untuk meninggalkan Istana Advent juga akan lebih besar. Sama seperti sebelumnya, suara Su Wan Zen perlahan menghilang di dalam cermin hitam. Cermin hitam itu pun tiba-tiba menghilang tanpa bekas. Berikutnya, Su Fang menggunakan dao besar waktu untuk membuat sebuah arrai. Butuh lebih dari 100 tahun baginya untuk pulih dari cederanya hingga mencapai kondisi puncaknya. Pada saat yang sama, dia juga menyusun rencana budidaya masa depannya. Selanjutnya, saya harus terus mengembangkan Transformasi 9 Matahari dan Transformasi 4 Divisi. Saya tidak bisa mengabaikan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Namun, hal yang paling penting sekarang adalah menemukan cara untuk menemukan Dewa Api Surgawi dan mendapatkan Roh Dharma Awan Ungu miliknya. Jika tidak, ketika ahli yang dibangkitkan menjadi lebih kuat, tidak akan mudah untuk membunuhnya dan mendapatkan Roh Dharma Awan Ungu. Su Fang memilah pikirannya dan merasa tercerahkan. Kemudian, dia menggunakan teknik transfigurasi iblis jahat untuk berubah menjadi goblin besar Yuan Li dan kembali ke dunia ilahi suar langit. Saat dia memasuki gua tempat tinggalnya, surga, gu sakit, wan gu tuan, bagaimana dengan keempat sisi bumi? Bigu tuan Mei, ke-ke-ke. Apa? Apa aku harus memberitahumu terlebih dahulu kemana aku akan pergi? Surga, gao tuan, mau huanyao, di jiu huyao. 2.404. Mengapa iblis itu mengangkat bahunya? Jempol kekang, apa? Gaji, benih, hah, dia berani membuat keributan di depan Satin Street cam Solong F1. Berkik, pop, ikat kakak tua ke murai untuk bersenang-senang. Saudara, apa? Burung untacai kiaw kiaw Tiao Si Chinuneri Finger Tuo Ambil. Sepertiga, banyak sekali, dan begitu banyak penguasa. Kiel 11. Su Fang juga kaget dengan angka-angka itu. Ada tidak kurang dari seratus ribu Big Goblin di Demon Mountain, dan mereka semua adalah Big Goblin yang sangat kuat. Hampir semuanya telah melalui pertempuran berdarah di Sungai Dua Alam. Mereka bukan Big Goblin biasa. Surga, Mao Fu, Benih, Penggemar Huang, apa? Buku Pemahaman, Wan So. Surga, Chang Nai, apa? Apakah Anda mengedipkan mata di pantai? Mencoba menginjak ketiak bengkak untuk mencari Gak Sun. Mei Sisen Maosu Sen Chui Min Ao Nuo Tuo Tuo. Anda Sian Nong Can Sing. Simpai, Terror, Berkedip, Nama Keluarga Sen Chang dan Sen Chang. Betis Jun, Peng 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 Peng. Apakah binatang ilahi Kilin menyetujui persyaratan Tuan ini? Kilin itu sangat licik. Ia menginginkan esensi darah klan iblis yang guru keluarkan, tetapi ia tidak ingin kehilangan kebebasannya. Huff, bagaimana bisa ada hal sebaik itu? Su Fang tidak terlalu terkejut. Bagaimana mungkin binatang ilahi sekuat itu bisa tunduk pada monyet iblis yang jauh lebih lemah darinya? Surga, Anda Pang Jiupang Fei Luo Guizi Ke 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 Ke. Menghabiskan uang untuk bermain dengan cincin pribadi. Mo Chen Mei berkata sekolah benih neon. Apakah Fu Yao, si penebang kayu, yang meremas ibunya? Mei Su. Bertarung denganku. Su Fang berkata dengan nada mendominasi, Baiklah, biarkan monster Kilin ini tahu betapa kuatnya aku. Su Fang kembali ke kediaman guanya setelah menyetujui waktu dan tempat untuk melawan binatang mistis Kilin. Beberapa hari kemudian, seorang kultifator dari aula pertemuan ras manusia maju ke depan dan mengundang Su Fang ke aula pertemuan untuk membahas masalah penting dalam waktu setengah bulan. Dia tidak mengatakan apa sebenarnya itu, tapi itu pasti terkait dengan alam dewa suar langit. Su Fang awalnya tidak ingin melibatkan dirinya terlalu banyak dalam urusan dunia ilahi suar langit. Namun, dia berencana memasuki sungai dua alam untuk kedua kalinya untuk mencari dewa api surgawi, serta Luo, King Yu, dan Bai Ling. Tentu saja bermanfaat baginya untuk mempelajari lebih lanjut tentang kebangkitan para ahli. Setengah bulan kemudian, Su Fang meninggalkan gua dan langsung menuju wilayah tengah alam dewa suar langit. Ketika mereka melewati kota terapung, Su Fang mengangkat alisnya dan terbang menuju kota. Kota ini adalah kota perdagangan alam dewa suar langit. Nama asli kota tersebut adalah kota merit karena terdapat gunung kebajikan di kota tersebut. Itu adalah tempat di mana para penggarap dan Big Goblin dapat menukar poin prestasi dengan sumber daya dan harta karun. Banyak pembudidaya dan goblin besar akan berdagang di kaki gunung kebajikan, dan secara bertahap menjadi pusat perdagangan alam dewa suar langit. Para eselon atas dari alam dewa suar langit senang melihat ini. Bukan saja mereka tidak membatasi perdagangan tersebut, mereka bahkan mengirimkan aparat penegak hukum untuk mengawasinya. Su Fang bersiap menukar semua poin prestasinya dengan sumber daya. Baginya, poin prestasi tidak ada artinya. Itu hanya berguna jika dia menukarnya dengan sumber daya dan harta karun. Saat ini, hanya pil dan bendaroh kelas atas yang berguna untuk budidayanya. Dia juga memiliki sejumlah besar sumber daya yang bahkan membuat iri para penguasa. Namun, dia memiliki begitu banyak bawahan, termasuk tempat suci para petapa, pagoda enam jalan Suanhuang, dan pohon Jianmu. Ada juga puluhan juta petani dan ratusan juta manusia. Meski bisa mandiri, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Di saat yang sama, Su Fang juga bersiap memasuki sungai dua alam lagi. Dia mungkin bisa menemukan beberapa harta karun yang berguna. Di Istana Gunung Kebajikan, Su Fang menukar semua poin prestasinya dengan semua jenis pil, bendaroh, dan sumber daya lainnya. Mari kita lihat pusat perdagangan di bawah ini. Su Fang menekan auranya hingga setingkat Kaisar Dewa dan tiba di pusat perdagangan di bawah Gunung Kebajikan. Sudah lama sekali sejak Su Fang datang ke tempat seperti itu. Dia tidak berharap menemukan harta karun apapun, tetapi dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyesuaikan keadaan pikirannya. Gagal menerobos ke alam Dewa Utama merupakan pukulan besar bagi hati daunnya. Itu baik baginya untuk bersantai dan menstabilkan daun hartnya. Su Fang berjalan-jalan di sekitar pusat perdagangan di kaki gunung. Pemandangan yang hidup dan ramai membuatnya merasa seolah-olah telah memasuki pasar di dunia fana. Tentu saja sulit menemukan harta karun nyata di tempat seperti itu. Su Fang tidak berencana mencari harta karun. Dia ingin bersantai sepenuhnya dan berjalan-jalan. Dia memandangi para penggarap yang sedang menawar dan sesekali melihat Big Goblin dalam wujud manusia. Adegan itu cukup hidup, tapi dia senang dan puas. Ketika dia melewati sebuah kios di jalan, Su Fang tiba-tiba mengangkat alisnya dan menghentikan langkahnya. Mereka yang mendirikan kios di jalan biasanya adalah dewa yang berada dalam kesulitan. Tentu saja, mereka tidak akan memiliki harta yang nyata. Ada banyak penipuan. Yang menarik perhatian Su Fang adalah lelaki tua yang mendirikan kios itu. Wajah lelaki tua itu pucat dan sepertinya dia belum sembuh dari penyakit serius. Namun, ada cahaya tajam dan dingin yang tersembunyi di matanya yang dalam. Dia jelas bukan orang yang baik hati. Kultivasi orang ini tidaklah biasa. Dia berada di surga ketiga dari alam yang mulia. Dia akan menjadi ahli dalam alam ilahi manapun di surga segudang. Tak disangka ia terjatuh hingga mendirikan warung di pinggir jalan. Su Fang tidak mengenali orang ini. Namun, aura lelaki tua ini sudah tidak asing lagi. Itu sangat mirip dengan orang Ji yang telah disingkirkan Su Fang. Jelas sekali bahwa orang ini berasal dari rakyat Ji. Orang Ji adalah ras ilahi kuno memiliki banyak anggota klan. Selain itu, orang-orang yang dihilangkan Su Fang hanyalah sebagian dari mereka yang bermigrasi ke Yuan Tiamong. Masih ada sejumlah besar orang Ji yang tetap berada di alam ilahi suara surgawi. Tidak aneh jika satu atau dua dari mereka melarikan diri. Meskipun lelaki tua dari rakyat Ji ini memiliki kekuatan yang luar biasa, dia secara alami tidak berani mengungkapkan identitasnya dengan status Su Fang saat ini di surga segudang. Dia seperti tikus yang tidak bisa terkena cahaya. Su Fang tidak berniat membunuhnya. Dengan kekuatannya saat ini, mengapa dia peduli dengan anak kecil dari orang Ji saat dia hendak pergi. Ketika lelaki tua dari masyarakat Ji melihat bahwa dia akhirnya memiliki pelanggan, dia segera bersemangat dan mempromosikan hartanya kepada Su Fang. Harta karunku semuanya berasal dari ras ilahi kuno. Mengapa kamu tidak melihat lebih dekat? Penglihatan sempurna Su Fang menyapu seluruh kios dan melihat tujuh atau delapan artefak dewa yang tertinggi berada di puncak kelas tinggi. Saat ini, dia bahkan tidak peduli dengan harta sihir tingkat raja biasa, jadi mengapa dia peduli dengan sampah seperti itu? Melihat ekspresi Su Fang, lelaki tua dari rakyat Ji itu sangat kecewa. Namun, dia tidak menyerah dan mengambil lukisan gulir. Perhatikan lebih dekat, harta karun ini disebut lukisan pengamatan laut. Ini adalah artefak tipe waktu yang sangat langka. Meskipun hanya tingkat tertinggi, itu sebanding dengan artefak dewa tingkat tertinggi biasa. Bahkan sebanding ke artefak ilahi tingkat kerajaan. Artefak tipe waktu. Su Fang akhirnya sedikit tertarik, tapi minatnya tidak terlalu besar. Di masa lalu, dia memiliki time cave abode milik Su Yun Kong. Di Sanctum of Sages, dia juga memiliki dimensi ruang waktu seperti aula musim semi dan musim gugur. Sekarang, dia juga bisa menggunakan kemampuan ilahi ruang waktu untuk membuat formasi. Oleh karena itu, artefak tipe waktu tidak terlalu menarik baginya. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat artefak tipe waktu, meskipun dapat mempersingkat waktu budidaya, kelemahannya jelas terlihat. Berkultivasi dalam dimensi ruang waktu dari artefak tipe waktu akan menimbulkan reaksi balik karena perbedaan waktu antara dunia nyata dan waktu di dunia nyata. Hal ini juga akan menyebabkan landasan budidaya seseorang menjadi tidak stabil. Melihat ini, lelaki tua dari orang Ji membuka lukisan gulir itu setengah dan menyerahkannya kepada Su Fang. Su Fang mengambil gulungan itu, dan aura familiar dari dao besar waktu mengalir ke wajahnya. Namun, Su Fang dapat merasakan bahwa aura yang dipancarkan lukisan gulir itu jelas-jelas tidak bersemangat dan tidak teratur. Meskipun itu memang artefak tingkat tertinggi, itu adalah artefak yang dapat dikonsumsi. Tidak ada gunanya setelah beberapa kali penggunaan lagi. Weng-weng-weng. Roh aura dharma ungu di tubuh Su Fang tiba-tiba mengeluarkan keributan yang hebat. Roh primordial, Ahzi, sepertinya kehilangan kendali. Su Fang terkejut. Dia diam-diam menyampaikan pikirannya kepada Ahzi. Ahzi, lukisan gulir ini, mungkinkah itu artefak yang kuat? Untuk dapat menyebabkan roh aura dharma ungu mengeluarkan keributan yang begitu besar, itu jelas bukan artefak biasa. Paling tidak, itu adalah artefak yang setengah ditakdirkan. Ya, guru, lukisan gulir ini namun, lukisan itu disembunyikan oleh penyamaran yang sangat cerdik. Jika guru tidak melakukan kontak dengan artefak tersebut, Ahzi tidak akan dapat merasakan aura penciptaan yang terkandung di dalamnya. Di dalam artefak, Su Fang terkejut. Penciptaan aura, apakah maksudmu harta sihir tingkat tertinggi yang dapat dikonsumsi ini sebenarnya adalah senjata penciptaan ilahi? Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Selain itu, ini bukanlah artefak setengah takdir yang dapat ditempa oleh pemurni artefak. Ini adalah artefak takdir yang lahir dari langit dan bumi. Terlebih lagi, ini adalah artefak takdir tipe waktu. Hati Su Fang sedang kacau. Meskipun artefak setengah takdir sangatlah langka, tidak jarang artefak tersebut berada di tangan para ahli sejati di alam semesta. Namun, hanya ada sedikit artefak takdir yang lahir dari langit dan bumi. Hanya beberapa klan dewa kuno dengan warisan kuno yang memiliki artefak takdir. Bahkan beberapa penguasa tertinggi belum tentu memiliki artefak ilahi semacam itu. Meskipun Su Fang sangat bersemangat di dalam hatinya, dia masih terlihat acuh-ta'acuh di permukaan. Barang bagus apa yang bisa dimiliki oleh warung pinggir jalan? Orang tua dari rakyat Ji merasa cemas. Kamu goblin besar, penglihatanmu benar-benar buruk. Tahukah kamu dari mana asalnya? Artefak ini berasal dari klan Su. Su Fang mengangkat alisnya. Klan Su, klan Su yang mana? Omong-omong tentang klan Su, kamu pasti tidak mengenal mereka. Namun, kamu setidaknya harus mengetahui jenius nomor satu umat manusia, Su Fang, kan? Guru Su Fang adalah mantan pemimpin klan Su. Sekarang kamu harusnya tahu betapa kuatnya klan Su. Su Fang kehilangan kata-kata. Orang tua dari orang Ji memukul saat setrika masih panas. Ia merendahkan suaranya dan berkata, sejujurnya, ini adalah artefak klan Su yang paling berharga. Artefak ini direnggut oleh orang Ji saat itu. Setelah orang Ji dimusnahkan, pakar rakyat Ji dari Dewa Suara Surgawi Dunia melarikan diri dengan artefak itu. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh saya dan artefak itu jatuh ke tangan saya. Jika bukan karena situasi keuangan saya yang sulit, mengapa saya bersedia menjualnya. Jadi begitulah. Su Fang mengungkapkan ekspresi terkejut. Faktanya, dia tertawa dingin di dalam hatinya. Artefak itu seharusnya berasal dari klan Su. Adapun membunuh ahli rakyat Ji untuk mendapatkan artefak, secara alami tidak mungkin. 2405. Orang tua dari orang Ji menggambarkan gulungan itu ke surga, tetapi Su Fang tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Faktanya, Su Fang diam-diam berkomunikasi dengan Su Wan Zen. Su Wan Zen telah berhasil menjadi dewa utama dan menstabilkan statusnya sebagai dewa utama tingkat rendah. Dia memiliki kekuatan dan waktu untuk berkomunikasi dengan Su Fang. Kakak senior, apakah klan Su memiliki harta karun bernama gulungan pengamat laut? Su Fang baru saja hendak menanyakan tentang asal-muasal lukisan gulir itu. Jika Su Yun Kong ada di sisinya, itu akan lebih mudah. Dia bisa bertanya langsung padanya. Sayangnya, Su Yun Kong berada di kuil suci di Yuan Tiamong. Gulungan pengamatan laut. Su Wan Zen tercengang. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, klan kami memang memiliki harta karun sebesar itu. Harta itu ditinggalkan oleh nenek moyang kami. Ini sebenarnya adalah dunia yang diciptakan oleh Dao Besar Waktu. Ada lautan yang dibentuk oleh konsep waktu di dalamnya. Dari situlah ia mendapat namanya. Kemudian, dia berkata dengan terkejut, gulungan pengamat laut adalah artefak dewa tingkat tertinggi. Setiap kali digunakan, ia akan kehilangan banyak kekuatannya. Cepat atau lambat akan habis. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu bahkan tidak akan peduli dengan artefak dewa yang setengah jadi. Anda seharusnya tidak tertarik pada harta karun dengan kualitas ini, bukan? He he, kakak senior, aku khawatir kamu salah menilai. Gulungan itu bukanlah artefak dewa tingkat tertinggi, tetapi artefak dewa ciptaan. Suara Su Wan Zen dipenuhi dengan keterkejutan. Artefak dewa ciptaan, klan kita memiliki artefak dewa ciptaan. Bagaimana mungkin? Su Fang memberitahu Su Wan Zen tentang pertemuannya dengan lelaki tua dari masyarakat Ji dan penjualan gulungan pengamat laut. Jadi begitu, Su Wan Zen tercerahkan. Sepertinya nenek moyang kita mendapatkan artefak dewa ciptaan ini dan khawatir akan membawa bencana bagi generasi mendatang, jadi mereka sengaja menyamarkannya sebagai artefak dewa tingkat tertinggi. Atau mungkin nenek moyang kita mendapatkan gulungan pengamat laut tetapi tidak mengetahui bahwa itu adalah artefak dewa ciptaan. Mereka mewariskannya dan akhirnya jatuh ke tangan rakyat Ji. Su Fang tersenyum. Untungnya, kamu bertemu denganku. Karena itu adalah harta leluhurmu, tentu saja aku harus mengambilnya dan mengembalikannya ke klan Su. Karena kamu sudah mendapatkannya, itu adalah keberuntunganmu. Kamu harus menyimpannya sendiri. Jika Anda tidak ingin harta itu ada di tangan Anda, justru akan merusak keberuntungan Anda. Selain itu, harta surgawi seperti itu hanya dapat menunjukkan nilainya di tangan Anda. Su Fang memikirkannya dengan cermat. Mampu menemukan senjata ciptaan ilahi ini adalah keputusan mendadak untuk datang ke tempat perdagangan ini. Itu karena takdir tertinggi yang dibawa kepadanya oleh Roh Ki Dharma Ungu. Jika ditolak, tentu akan merugikan nasibnya. Meskipun dia tidak mengetahui kemampuan lukisan gulir itu, itu tetaplah artefak penciptaan ilahi. Su Fang tentu saja sangat gembira. Kalau begitu, saudara muda, aku tidak akan berdiri di upacara. Dengan artefak penciptaan ilahi di tanganku, he he. Jika leluhur pertama rakyat Ji itu tahu bahwa artefak ciptaan ilahi telah berada di tangan rakyat Ji selama bertahun-tahun tanpa dia sadari, dan pada akhirnya anggota klannya mengembalikannya kepadaku, dia mungkin akan sangat marah hingga dia akan mati lagi. Orang-orang Ji telah dihancurkan olehmu. Aku tidak bisa membalas dendam dengan tanganku sendiri. Sayang sekali. Suara Suan Zen membawa sedikit penyesalan saat dia berjalan semakin jauh. Setelah mengakhiri percakapannya dengan Suan Zen, Su Fang dengan acuh-ta'acuh memandang lelaki tua dari rakyat Ji. Berapa banyak poin prestasi yang saya perlukan? Di Mountain of Merit, sebagian besar transaksi dilakukan menggunakan poin prestasi. Ada juga barter. Berbeda dengan Yuan Tiamong. Di dunia Dewa Suar Langit, poin prestasi yang telah diverifikasi oleh Monumen Prestasi dapat diperdagangkan secara pribadi. Oleh karena itu, poin prestasi bahkan lebih berguna daripada Giyok Ilahi dari Serikat Buruh Tongbao. Su Fang sedang dalam suasana hati yang baik. Dia tidak ingin mempersulit lelaki tua dari rakyat Ji itu. Karena itu, dia memutuskan untuk menggunakan poin prestasinya untuk mendapatkan gulungan itu. Saya mengincar benda spiritual di Hall of Merit. Saya memerlukan 500 ribu poin prestasi. Tuan, Anda bisa memberi saya jumlah ini saja. Orang tua dari rakyat Ji langsung sangat gembira. Nada suaranya terhadap Su Fang menjadi lebih sopan. Dia tidak lagi menyebut dirinya sebagai kursi ini. Lagi pula, di mata para penggarap, Big Goblin hanyalah bahan budidaya atau budak yang dibelenggu. Selain itu, aura Su Fang saat ini hanya setara dengan puncak alam Kaisar Dewa. Jika bukan karena poin prestasinya, mengapa lelaki tua dari orang Ji peduli padanya? Kiel 11. 500 ribu poin prestasi. Su Fang mengangkat alisnya. Harga ini cukup untuk membeli artefak tingkat tertinggi. Orang tua dari rakyat Ji ini memang sedikit serakah. Namun, bagi Su Fang, 500 ribu poin prestasi hanyalah setetes air di lautan. Dia tidak mau menawar dan segera mengeluarkan token pinggangnya untuk menukar poin prestasinya. Siapa yang tahu gelombang? Saat dia hendak mengeluarkan tanda pinggangnya, dia tiba-tiba teringat bahwa dia telah menukar semua poin prestasinya dengan berbagai sumber daya di gunung kebajikan. Pada saat ini, dia bahkan tidak memiliki satu pun poin prestasi yang tersisa di tanda pinggangnya. Bagaimana dia bisa mengambil 500 ribu poin prestasi? Su Fang menyentuh ujung hidungnya. Yah, aku tidak punya poin prestasi apapun saat ini. Kenapa tidak? Sebelum Su Fang menyelesaikan kalimatnya, wajah lelaki tua dari keluarga Ji itu menjadi gelap. Ekspresi lelaki tua Ji Klan segera berubah suram. Matanya yang dalam bersinar dengan kilatan yang tidak menyenangkan, kamu hanya iblis kecil, mungkinkah kamu mempermainkanku? Jika Anda tidak memiliki poin prestasi, mengapa Anda berbicara terlalu banyak omong kosong? Seorang pemuda berjubah perak yang sedang lewat di jalan tiba-tiba berhenti dan berkata, artefak ini, saya menginginkannya. Pemuda ini memiliki temperamen yang luar biasa. Jubah peraknya memancarkan aura harta karun yang mengejutkan. Tingkat kultifasinya cukup tinggi karena dia telah mencapai surga pertama dari alam dewa tertinggi. Ada lebih dari selusin pengikut rilem integrasi Dao mengikuti di belakangnya. Dia jelas seorang jenius dari faksi kuat dengan latar belakang yang luar biasa. Salah satu pengikut mengulurkan tangannya dan melepaskan aura dewa. Artefak gulungan itu akan terbang. Su Fang mengulurkan tangan dan mengambil gulungan itu. Dia langsung menyimpannya di dalam tubuhnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, siapa bilang aku tidak menginginkan artefak ini. Setelah itu, dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan menerbangkannya ke lelaki tua dari rakyat Ji. Nilai batu suci di cincin penyimpanan ini setara dengan 600 ribu poin prestasi. Seharusnya cukup untuk ditukar dengan artefak gulir ini, bukan. Orang tua dari rakyat Ji melihat ke dalam cincin penyimpanan dengan kesadarannya. Seperti yang dikatakan Su Fang, batu suci di dalamnya pasti bernilai lebih dari 600 ribu poin prestasi. Dia terkejut dan bahagia. Dia menganggup berulang kali. Karena kamu bisa mengeluarkan begitu banyak batu suci, artefaku secara alami akan menjadi milikmu. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Pemuda berjubah perak itu berteriak dengan dingin. Para pengikutnya segera mengepung Su Fang dan lelaki tua dari rakyat Ji. Su Fang tersenyum santai. Dia benar-benar tidak peduli dengan kelompok kentang goreng kecil ini. Dia bahkan tidak tertarik untuk bergerak. Pemuda berjubah perak mengeluarkan tanda pinggang. Itu adalah tanda pinggang dengan peringkat emas. Di dunia ilahi suar langit, memiliki tanda pinggang berperingkat emas tidak hanya berarti seseorang memiliki kekuatan yang kuat untuk membunuh sejumlah besar ahli yang dibangkitkan, tetapi juga memiliki identitas yang mengejutkan. Apalagi pemuda ini masih sangat muda. dari alam dewa tertinggi, tetapi dia memiliki tanda pinggang peringkat emas. Dia memang luar biasa. Melihat lelaki tua dari orang Ji gemetar, pemuda berjubah perak itu mengungkapkan ekspresi bangga. Jelas sekali dia menikmati adegan ini. Dia berkata dengan anggun, aku tidak akan menindasmu. Aku akan memberimu satu juta poin prestasi. Artefak gulungan itu akan menjadi milikku. Terima kasih, tuan muda. Orang tua dari orang Ji itu sangat gembira. Lalu, dia berteriak dingin pada Su Fang. Aku bilang artefak ini hanya bisa ditukar dengan poin prestasi. Aku tidak akan menerima batu sucimu. Cepat berikan artefak itu padaku. Setelah itu, dia melemparkan cincin penyimpanan itu ke Su Fang. Su Fang mengangkat alisnya. Api iblis muncul di matanya. Pemuda itu berkata dengan nada mendominasi kepada Su Fang. Meskipun tuan muda ini tidak pernah melakukan hal seperti menindas orang lain, tuan muda ini paling suka menindas setan. Hal ini terutama berlaku untuk monyet iblis seperti Anda. Tuan muda ini akan menindas semua orang. Mereka, aku mengerti. Lalu, dia berteriak keras, di mana penegak hukumnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Segera, tujuh hingga delapan petugas berjubah hitam terbang dengan pedang terbang mereka. Pemuda itu menyerahkan tanda pinggangnya kepada pemimpin penegak hukum dan berkata dengan anggun, Goblin besar ini merampas artefakku. Ambil kembali untukku. Lalu belenggu roh primordialmu dan kirimkan ke gua tempat tinggalku. Tuan muda adalah pemimpin penegak hukum menyapu tanda pinggang dengan roh primordialnya. Seketika, cahaya ilahi berubah. Tianyi. Tuan muda adalah murid terakhir penatua agung Song Yinji. Tianyi. Lalu, dia berteriak pada Sufang. Kamu monyet iblis? Beraninya kamu merebut artefakku. Artefak Tuan muda. Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi Anda. Ikut denganku. Ternyata pemuda tersebut adalah murid Song Yinji. Tidak heran dia begitu mendominasi. Pantas saja dia sangat membenci Big Goblin. Terutama monyet iblis. Song Yinji menderita kerugian besar di tangan Sufang. Akan aneh jika muridnya tidak membenci monyet iblis itu. Sudut mulut Sufang sedikit melengkung. Kamu tidak melakukan penyelidikan apapun sebelum memfonisku begitu tergesa-gesa. Pemimpin penegak hukum mencibir. Tuan muda, bagaimana perkataan Tuan muda bisa salah? Ikutlah denganku dengan patuh agar kamu tidak menderita sakit fisik apapun. Sufang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tampaknya artefak itu tidak mudah didapat. Saat dia hendak mengeluarkan tanda pinggang untuk menunjukkan identitasnya, dia tiba-tiba tersenyum dan menghentikan tindakannya. Cahaya ilahi bersinar di langit. Kemudian, sosok ilusi muncul dari kehampaan. Ternyata itu adalah seorang lelaki tua berjubah ungu kemasan. Auranya ilusi. Saat dia muncul, dia mengeluarkan tekanan yang mengejutkan. Seolah-olah mereka sedang menghadapi galaksi atau dunia yang luas. Orang tua ini adalah dewa guru yang tiada taranya yang budidayanya telah mencapai puncak alam dewa guru. Terlebih lagi, jika dilihat dari pakaiannya, dia adalah tetua agung dari aula konferensi klan manusia di alam ilahi suar langit. Petik dua tanda tanya, Tianyi menyapa senior Huo. Mengapa masalah sekecil itu bisa mengganggumu? Tianyi kaget dan tertegun. Dia buru-buru maju untuk menyambut lelaki tua itu. Para penegak hukum dan orang tua rakyat Ji, para pengikut Tianyi dan para penonton semuanya berlutut. Dalam sekejap, jalanan dipenuhi orang-orang yang berlutut. Hanya, Tianyi dan Su Fang sedang berdiri. Petik dua tanda tanya, Tianyi. Di mana orang tua itu, Tianyi meringkuk. Dia tampak familiar, tapi dia tidak begitu ingat. Baru pada saat itulah Tianyi menyadari bahwa dia terlalu memikirkan dirinya sendiri. Dia mengungkapkan ekspresi canggung. Namun, bisa berbicara dengan tetua agung juga merupakan sesuatu yang memberinya banyak perhatian. Tianyi tersenyum dan berkata dengan hormat, Junior ini adalah murid terakhir dari tetua agung Song Yinji. Terakhir kali, ketika tetua agung Huo sedang mendiskusikan Dao dengan guruku, Junior ini bertugas di samping. Penatua agung Huo sedikit mengangguk. Jadi, kamu adalah murid tetua agung Song Yinji. Tianyi ingin melanjutkan berbicara, tetapi lelaki tua itu memandang Sufang. Seolah-olah dia telah berubah menjadi orang yang berbeda. Ia menangkupkan tinjunya dan berkata dengan sopan, ketiga penguasa telah tiba di aula konferensi. Di antara sepuluh tetua agung, hanya Tuhan Yuanli yang tersisa. Saya tidak menyangka bahwa Tuhan akan berada di kota perdagangan. Jika saya tidak merasakan tanda Tuhan, saya akan berpikir bahwa Tuhan tertunda oleh sesuatu. Yuanli. Goblin besar Yuanli yang menempati peringkat ketiga di Meritrol. 2406. Ini adalah goblin besar dari alam Kaisar Ilahi. Ini sebenarnya Yuanli. Ledakan. Pikiran Tianyi seperti di sambar petir yang tiba-tiba. Bukaan Ilahi miliknya hampir hancur. Orang-orang Jitua dan penegah hukum yang berlutut di tanah semuanya gemetar. Tubuh Jipepel yang tua menjadi lunak dan langsung roboh ke tanah. Ketika para dewa yang sedang menonton pertunjukan mendengar nama Goblin besar Yuanli, mereka merasa seolah-olah ada angin yang menusup tulang melewati mereka. Seketika, mereka merasa seperti dibekukan. Seluruh tubuh mereka memancarkan rasa dingin dari dalam keluar. Siapakah goblin besar Yuanli? Dia adalah karakter kejam yang dengan mudah membunuh 10 ahli dari Liveles Prairi, peringkat ketiga dalam daftar Merit, dan merupakan salah satu dari 10 pemimpin Aula Konferensi Klan Manusia. Dia bahkan berani menghajar tetua agung dari Aula Hukuman. Kemudian, Tianyi dalam masalah besar. Orang tua yang menjual harta ajaib dan penegak kota perdagangan juga berada dalam masalah besar. Mereka benar-benar berani menindas goblin besar Yuanli. Yuanli itu pasti sangat bosan. Dia sebenarnya berpura-pura menjadi iblis kecil di alam Kaisar Ilahi. Kali ini Tianyi berhasil mengalahkannya. Meskipun bisikan orang banyak sangat pelan, mereka tidak bisa lepas dari pendengaran Su Fang yang sempurna. Su Fang tidak bisa menahan tawa. Dengan kekuatan dan statusnya saat ini, bagaimana dia bisa menurunkan dirinya ke level yang sama dengan makhluk tingkat rendah ini? Alis putih Great Elder Huo berkerut. Dia bertanya sambil mengerutkan kening, Tetua Agung Yuanli, apakah para junior bodoh ini menyinggung perasaanmu? Su Fang tersenyum dingin dan malu. Mereka secara tidak sengaja membeli harta ajaib dan menimbulkan sedikit masalah. Yang ini, Tuan Muda Tianyi berkata bahwa dia ingin menindas iblis dengan kekuatannya. Kultifator yang menjual harta ajaib ingin mengambil kembali harta ajaib yang dia jual kepada saya. Adapun penegak hukum ini, mereka ada di sini untuk menegakkan hukum secara tidak memihak. He he. Alis putih Great Elder Huo segera menyatu. Su Fang lalu tersenyum tipis. Tetua Agung Huo, senang sekali Anda ada di sini. Saya serahkan masalah ini kepada Anda. Saya tidak akan membiarkan yang mulia kaisar menunggu. Setelah mengatakan itu, aura iblis yang kejam keluar dari tubuhnya. Daemon ki dipenuhi dengan aura pembantaian dan kejahatan. Itu membentuk tekanan yang bahkan lebih mengerikan daripada kakek tua Huo, seorang overgod puncak. Tianyi terhuyung seolah jiwanya telah tersedot keluar. Dia berlutut di tanah. Orang Jitua dan tujuh atau delapan penegak hukum tiba-tiba gemetar dan hampir pingsan. Siapa sangka Su Fang akan mengeluarkan jubah tahu Tetua Agung, membungkusnya di sekujur tubuhnya, lalu terbang menjauh. Hal seperti itu benar-benar terjadi. Setelah Tetua Pertama Huo mengetahui masalah ini, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Penatua Agung yang berada di peringkat ketiga di Aula Pertemuan, Goblin besar Yuan Li yang terkenal, diintimidasi oleh seekor semut di alam hirarki. Akan menjadi lelucon besar jika berita itu tersebar. Pergilah ke Aula Hukuman dan terima hukumanmu. Katakan pada Aula Hukuman bahwa jika mereka berani menunjukkan sikap pilih kasih, Tetua Agung Yuan Li akan datang mengetuk pintu mereka lagi. Bahkan Tuan Dizun pun tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Penatua Pertama Huo mendengus tanpa alasan. Sosoknya berubah menjadi ketiadaan dan menghilang dari jalan, meninggalkan Tian Yi yang ketakutan setengah mati. Tian Yi, orang Ji yang lama, dan para penegak hukum. Di bawah bimbingan tanda pinggang kakek tua, Sufang melewati lapisan penghalang dan tiba di bagian terdalam dunia Dewa Suar Langit. Kemudian, dia melewati penghalang yang kuat dan dikirim ke ruang ekstrateritorial oleh kekuatan suci yang mengubah ruang. Ruang ekstrateritorial ini diciptakan oleh keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran. Hanya ada satu istana megah di ruangan ini. Itu adalah Aula Pertemuan Klan Manusia, Pusat Kekuatan Dunia Dewa Suar Langit. Sufang terbang dan mendarat di depan istana. berdampingan. Dia menoleh. Aula itu sangat luas dan ada banyak singgah sana yang melayang di udara. Ada tiga singgah sana yang melayang berdampingan di kursi utama. Xiao Wanting duduk di tengah. Di sebelah kirinya adalah seorang pria parubaya yang memancarkan aura sedingin es. Dia adalah penguasa bulan. Di sebelah kanan Xiao Wanting adalah seorang pria parubaya terpelajar berjubah piton. Orang ini adalah ahli kaisar lainnya di dunia Dewa Suar Langit, Kaisar Hau Yuan. Ketiga kaisar dunia Dewa Suar Langit semuanya telah muncul. Antaranya duduk di singgah sana di kedua sisi Aula. Hanya Su Fang dan tetua pertama Huo yang hilang di antara sepuluh raksasa dunia Dewa Suar Langit. Su Fang mendarat di kursi kosong kedua di sebelah kiri dan duduk bersila. Penguasa bulan berkata dengan dingin, Yuan Li, kamu cukup arogan. Kamu membuat ketiga kaisar dan para tetua lainnya menunggumu. Kaisar Hau Yuan tersenyum tipis. Mun Soverein, monster Aceh tidak tahu etika. Jangan merendahkan dirimu sampai ke level Yuan Li. Zhong Yinji, yang duduk di singgah sana di seberang Su Fang, mencibir, tetua agung Yuan Li sibuk menundukkan iblis besar di gunung iblis baru-baru ini. Baru saja, dia sibuk menindas manusia kultifator tingkat rendah. Bagaimana dia bisa memiliki waktunya memperhatikan ketiga yang mulia penguasa dan tetua agung yang duduk di sini. Dengan kekuatan para ahli yang tiada taranya ini, tidak ada apapun yang terjadi di kota perdagangan yang dapat luput dari perhatian mereka. Zhong Yinji telah menghasut Su Fang untuk menentang ketiga kaisar dan raksasa lainnya. Niatnya jahat. Su Fang tersenyum sinis tetapi tidak mengatakan apapun. Zhong Yinji pasti akan mati. Keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran jelas memiliki niat lain untuk membuatnya tetap hidup. Mengapa Su Fang berdebat dengan seseorang yang akan mati? Karena semua orang sudah ada di sini, mari kita mulai diskusinya. Xiao Wan Ting berkata dengan anggun. Begitu suaranya turun, aura ilahi yang kuat menyelimuti seluruh Aula, sepenuhnya mengisolasinya dari dunia luar. Aula menjadi dunia yang mandiri. Karena Xiao Wan Ting sangat berhati-hati, jelas sekali bahwa diskusi ini sangat penting. Saat ini, telah terjadi perubahan yang mengejutkan di sisi lain layar langit. Saya akan membicarakan situasi di sana terlebih dahulu. Kata-kata Xiao Wan Ting membuat semua orang duduk tegak dan diam. Su Fang hendak pergi ke medan Perang Sungai Dua Alam, jadi dia menajamkan telinganya dan menatap Xiao Wan Ting dengan saksama. Situasi di seberang Sungai Dua Alam menjadi semakin serius. Para ahli yang dibangkitkan tidak lagi sama seperti sebelumnya. Mereka telah menciptakan jalan besar kejahatan yang benar-benar berbeda dari jalan surga dari kekuatan jahat yang memenuhi dunia. Mereka menjadi semakin kuat. Menguasai keterampilan sihir yang kuat, tetapi mereka juga secara bertahap memiliki artefak ilahi yang hanya dapat digunakan oleh para ahli yang telah bangkit. Meskipun Su Fang sudah mengetahui hal ini sejak lama, dia masih terkejut dengan berita yang dibawa oleh Xiao Wan Ting. Kaisar dan raksasa lainnya jelas mengetahui hal ini sebelumnya. Saat ini, aura dewa di sekitar mereka berubah seketika. KIL 11 Su Fang memandang Zhong Yin Ji dan menemukan bahwa dia juga terkejut dan tidak percaya. Dia tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Bukan itu saja. Xiao Wan Ting melanjutkan dari Su Su. Para ahli yang dibangkitkan bukan lagi monster jahat yang dikendalikan oleh pikiran jahat, tetapi makhluk hidup yang cerdas dan licik. Saat ini, para ahli yang dibangkitkan dengan cepat menjadi ras baru di seluruh dunia. Mereka menyebut diri mereka penentang, dan kekuatan mereka secara keseluruhan melampaui ras iblis dan ras Yao. Kata-kata Xiao Wan Ting membuat hati Su Fang bergetar sekali lagi. Dia tidak menyangka para ahli yang dibangkitkan akan mengalami perubahan yang begitu mengejutkan selama periode ketika dia menerobos menjadi dewa-dewa. Para penggarap manusia yang tersisa di sisi lain Sungai Dua Alam telah dimangsa oleh para penentang dan kekuatan jahat dari dunia gelap, atau mereka telah menyerah kepada para penentang dan telah dimodifikasi dan dicuci otak oleh keterampilan sihir jahat para penentang. Mereka telah menjadi boneka yang dikendalikan oleh kaum Devian. Selain itu, para penentang telah membentuk aliansi dengan ras iblis, beberapa ras Yao, Asura, dan kekuatan lain dari dunia gelap. Mereka menyebut diri mereka aliansi penentang. Saat ini, kekuatan aliansi penentang secara keseluruhan telah jauh melampaui umat manusia. Hanya kaisar yang jauh lebih rendah dari umat manusia. Kata-kata Xiao Wanting menyebabkan suasana di istana menjadi sangat menindas. Saya mengumpulkan kalian semua di sini hari ini untuk mengumumkan sesuatu yang penting. Menurut sumber yang dapat dipercaya, aliansi penentang akan menyeberangi Sungai Dua Alam dalam beberapa tahun ke depan dan menyerang tirai langit dengan seluruh kekuatan mereka dalam upaya untuk menghancurkan langit. Tirai dan hancurkan garis pertahanan terakhir umat manusia. Untuk alasan ini, keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran dan eselon atas Yuan Tiamong telah memutuskan untuk mengumpulkan umat manusia dan bergabung dengan ras Yao untuk melancarkan serangan balik yang sengit terhadap para penentang. Suara Xiao Wanting menggelegar saat bergema di seluruh istana. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Sufang berpikir, dia ingin mengalahkan mereka dalam permainan mereka sendiri dan memberikan pukulan telak kepada aliansi penentang. Ini tidak ada hubungannya dengan saya, jadi saya tidak akan berpartisipasi di dalamnya. Dengan pemikiran itu, Sufang menutup matanya dan bertindak seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Moon Soverein menatap Sufang dengan dingin dan mendengus. Zhong Yinji mencibir, ini menyangkut kelangsungan hidup umat manusia. Sebagai ras Yao, bukankah Yuan Li harus pergi? Sufang tiba-tiba membuka matanya. Memang tidak pantas bagiku untuk tinggal di sini. Aku akan pergi sekarang. Dengan itu, Sufang benar-benar hendak meninggalkan aulah pertemuan yang mengejutkan ketiga penguasa dan tokoh besar lainnya. Yuan Li, tunggu, tiba-tiba Xiao Wanting berkata, ada sesuatu yang penting yang aku ingin kamu tinggal dan berdiskusi denganku. Sufang berkata dengan arogan, ada apa? Ini juga merupakan masalah yang sangat penting. Saat Xiao Wanting berbicara, seberkas cahaya ilahi meluncur dari telapak tangannya dan seorang kultifator muncul di tengah-tengah istana. Kultifator ini tidak jauh berbeda dengan kultifator manusia. Kekuatan hidupnya sangat agung, jauh melebihi seorang kultifator integrasi Dao biasa. Namun, ada aura kematian samar di tubuhnya. Dia jelas merupakan seorang kultifator yang telah dibangkitkan yang tingkat kultifasinya hampir mencapai tahap integrasi Dao. Roh primordial dan istana ilahi orang ini dibelenggu oleh Xiao Wanting, jadi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Namun, dia masih mengaumbukan manusia. Tidak ada yang mengerti apa maksud Xiao Wanting. Mereka semua memandang Xiao Wanting. Xiao Wanting berkata, kultifator yang telah bangkit ini seharusnya disebut Dao Devian sekarang. Dia tidak hanya dapat mengendalikan aura kematian untuk menggunakan kemampuan ilahi yang kuat, tetapi tubuh ilahinya juga memiliki kemampuan pemulihan yang luar biasa. Selama dia berada di suatu tempat dengan aura kematian yang pekat, dia hampir abadi. Penatua Huo yang agung serang Dao Devian ini dengan sekuat tenaga. Kekal. Penatua Agung Huo tampak menghina dan melambaikan tangannya untuk memanggil pedang terbang. Dao Devian berubah menjadi ketiadaan oleh pedang ki yang menakutkan. Kemudian, tubuh dewanya mulai hancur dengan cepat. Semuanya, lihat lagi. Xiao Wanting mengulurkan tangan dan meraih. Aura kematian yang luas melonjak dari langit dan bumi dan menyelimuti tempat kematian Dao Devian. Merasa. 2407. Mereka benar-benar tidak bisa mati. Bukannya mereka tidak bisa mati, tapi mereka menjadi semakin sulit untuk dibunuh. Namun, kemampuan pemulihan yang menakjubkan seperti itu melampaui para pembudidaya di alam yang sama sebanyak 10 kali lipat. Aturan Dao Surgawi. Dewa memiliki kemampuan pemulihan yang luar biasa, dan beberapa di antaranya bahkan dapat dihidupkan kembali hanya dengan setetes darah atau sehelai rambut. Namun, tidak peduli seberapa kuat kemampuan pemulihan dewa, mustahil untuk mencapai level Dao Devian. Belum lagi para dewa, bahkan goblin besar dan ras iblis, yang vitalitasnya jauh melampaui dewa, akan kesulitan mencapai ketinggian seperti itu. Semua orang di aula mengungkapkan ekspresi terkejut. Sambaran petir menyambar dari mata Xiao Wan Ting, dan kemudian jaring petir langsung melonjak di sekitar Dao Devian dan membelenggunya di dalam. Xiao Wan Ting berkata dengan suara rendah, sekarang kamu telah melihat betapa kuatnya para penentang Dao ini, kan? Zhong Yin Ji bertanya dengan heran, mengapa para ahli yang dibangkitkan mengalami perubahan seperti itu hanya dalam beberapa ribu tahun. Dulu tidak seperti ini. Su Fang melirik Zhong Yin Ji dan mendengus entah kenapa. Penyamaran Zhong Yin Ji benar-benar tepat sasaran. Bisa dikatakan kedap air. kata, justru karena sungai Dao Surgawi tercemar dan tatanan Dao Surgawi berada dalam kekacauan. Meskipun putra suci Su Fang menyelesaikannya dan menghindari bencana kehancuran, Dao Surgawi semakin terkontaminasi oleh energi tersebut. Dewa jahat, dan para ahli yang dibangkitkan mengalami perubahan seperti itu. Zhong Yin Ji menganggup dan berkata, jadi begitu. Kaisar Hao Yuan menghela nafas dan berkata, mungkin dalam 10 juta tahun ke depan, para ahli yang dibangkitkan itu akan menjadi lebih kuat, dan penguasa alam semesta tidak lagi menjadi kultifator manusia, melainkan para penentang Dao. Semua orang terdiam, dan suasana di aula menjadi sangat menindas. Tanpa diduga gelombang. Xiao Wan Ting tiba-tiba tersenyum dan berkata, selalu ada jalan keluar. Belum lama ini, kami menemukan cara untuk menekan Dao Devian. Ada hal seperti itu. Semangat semua orang terangkat. Xiao Wan Ting mengelus jenggotnya dan mengangguk. Mari kita undang pemurni artefak nomor 1 di alam semesta, Grandmaster Mo Tiamong, untuk menjelaskannya kepada semua orang. Su Fang tercengang. Senior Mo Tiamong, kapan dia datang ke dunia Dewa Suar Langit? Salah satu tokoh terkemuka bertanya, bukankah artefak nomor 1 yang menempa Grandmaster Master Heavenly Fire? Meski keahlian Mo Tiamong dalam menempa artefak sangat luar biasa, belum lama ini ia menjadi seorang overgod. Ada kesenjangan besar antara dia dan Master Tianhuo. Bagaimana dia bisa menjadi ahli penempaan artefak terhebat? Xiao Wanting mencibir, Skyfire telah menjadi artefak nomor 1 yang menempa Grandmaster dari aliansi penentang Dao, jadi dia secara alami tidak memenuhi syarat untuk terus menjadi artefak nomor 1 yang menempa Grandmaster umat manusia. Dia bukan satu-satunya yang bersedia menjadi boneka Dao Devian. Ada banyak manusia kultifator yang bersedia menentang Dao dan menjadi boneka juga. Kecuali Su Fang dan dua kaisar Rilem Master lainnya, yang jelas tahu tentang masalah ini dan tetap bergeming, semua orang terkejut. Su Fang memperhatikan sedikit ketakutan di mata Zhongyinji dan mencibir di dalam hatinya. Dari kedalaman formasi di belakang istana, seorang pria parubaya yang terpelajar perlahan keluar. Itu adalah Mo Tiangong. Salam kepada tiga penguasa dan tetua agung. Mo Tiangong membungkuk kepada Xiao Wanting, Kaisar Guanghan, dan Kaisar Hao Yuan. Dia menangkupkan tinjunya ke raja lainnya. Beberapa tokoh terkemuka diam-diam mengerutkan kening. Mo Tiangong hanyalah Lord Tingkat rendah. Selain goblin besar Yuan Li yang telah diubah oleh Su Fang, tokoh terlemah yang hadir adalah Lord Peringkat Atas. Namun, dia hanya menangkupkan tinjunya sebagai salam, yang membuat para raja agak tidak senang. Mereka pun meragukan kemampuannya sebagai Grandmaster Penempa Artifak Nomor 1. Xiao Wanting menganggup ke arah Mo Tiangong dan dengan sopan berkata sambil tersenyum, Grandmaster Mo, tolong tunjukkan pada semua orang. Iya. Mo Tiangong membalik tangan kanannya, dan pedang terbang muncul di telapak tangannya. Setelah dia mengaktifkannya, sinar pedang dengan aura dingin keluar. Pedang terbang ini hanya bermutu tinggi, jauh lebih rendah daripada pedang terbang tingkat raja yang digunakan oleh Tetua Agung Huo sebelumnya. Terlebih lagi, kemampuan Mo Tiangong jauh lebih rendah daripada kemampuan Tetua Agung Huo, jadi kekuatan pedang terbang yang diaktifkan secara alami juga jauh lebih rendah. Namun, pedang terbang ini mengandung kekuatan gelap dan dingin yang aneh. Ketika semua orang merasakan aura pedang terbang, mereka segera merasa seolah-olah roh primordial mereka tidak lagi berada di bawah kendali mereka dan akan jatuh ke dalam siklus reinkarnasi tanpa akhir. Kilatan cahaya melintas di mata Su Fang yang dalam dan dia menunjukkan ekspresi terkejut. Aura yang terkandung dalam pedang terbang itu sangat mirip dengan energi sembilan dunia bawah yang digunakan misteri. Namun, sembilan energi dunia bawah yang digunakan misteri bagaikan lautan luas, sementara energi yang terkandung di dalam pedang terbang itu bahkan tidak sebanding dengan aliran kecil. Membelanjakan Kiel 11 Sinar pedang melingkari leher si pemberontak Ketika si pemberontak dibelenggu, dia tidak bisa melawan sama sekali. Kepalanya terpenggal oleh sinar pedang dan berguling ke tanah. Ceritan kesakitan yang melengking terdengar dari mulutnya. Asap hitam aneh mengepul dari lubangnya dan menghilang ke dalam ketiadaan. Setelah itu tidak ada pergerakan lagi. Kepala si pemberontak telah dipisahkan dari tubuhnya dan adegan dia hidup kembali tidak terjadi lagi. Semua orang kaget dan takjub dan perhatian mereka sepenuhnya terfokus pada pedang terbang Motiamong. Kaisar Hao Yuan sangat terkejut, mungkinkah pedang terbangmu telah menyatu dengan pasir nether di sungai nether? Pasir nether. Semua orang saling bertukar pandang. Mereka tidak mengerti, tapi mereka merasa itu luar biasa. Motiamong menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan Kaisar, Anda benar-benar tanggap. Pedang terbangku telah menyatu dengan nether sen, dan itulah mengapa pedang itu memiliki kemampuan mematikan melawan ahli yang dibangkitkan. Mata Kaisar Guanghan bersinar terang, mengapa harta karun yang telah menyatu dengan nether sen ini semua berkat Kuan Sheng Wuji. Dia berkultivasi dalam Grand Dao kehidupan, jadi dia sangat penasaran dengan para penentang Dao. Oleh karena itu, dia akhirnya menyadari beberapa petunjuk setelah merenung. Sebagian besar ahli yang dibangkitkan yang muncul pada tahap awal pergolakan dunia masih berupa mayat yang belum dihancurkan. Jiwa dan kesadaran mereka yang tidak lengkap tetap ada di dalam diri mereka, dan mereka mengandalkan niat jahat yang terkandung dalam energi yang jahat yang akan datang. Hidup kembali. Namun, ahli yang dibangkitkan di tahap selanjutnya tidak seperti itu. Alasan utamanya adalah karena mereka sangat kuat ketika mereka masih hidup, begitu kuat sehingga mereka menyatu dengan Dao Surgawi. Selain itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, siklus Dao Surgawi telah menjadi kacau setelah zaman kuno. Jadi, bahkan jika para ahli yang dibangkitkan ini telah binasa, jejak mereka akan tetap ada di dalam Dao Surgawi. Pergolakan dunia menyebabkan sisa kesadaran mereka di dalam Dao Surgawi menyatu dengan tubuh mereka yang belum hancur, dan begitulah cara mereka hidup kembali. Tidak peduli apa alasannya, para ahli yang dibangkitkan tidak dapat jatuh ke dalam siklus reinkarnasi, dan itulah mengapa mereka mengandalkan energi jahat untuk hidup kembali. Kuan Sheng Wuji menyimpulkan bahwa selama kita memutuskan hubungan antara para ahli yang dibangkitkan ini dan dewa jahat dan membuat mereka kembali ke siklus reinkarnasi, kita akan dapat dengan mudah membunuh mereka. Jadi, aku berpikir untuk menggabungkan Neter Sen ke dalam harta ajaibku. Itu karena pasir Neter mengandung intisari Jiuyu di masa lalu. mengandung kekuatan Dao Surgawi yang dapat membuat jiwa terjerumus ke dalam siklus reinkarnasi. Jiwa-jiwa yang tersisa dari para penentang akan dengan cepat jatuh ke dalam siklus reinkarnasi ketika mereka berada dalam kekuatan Dao Surgawi. Terjatuh ke dalam siklus reinkarnasi berarti lenyap sepenuhnya dari dunia. Begitu hubungan mereka dengan kekuatan dewa jahat terputus, secara alami mereka akan sangat mudah dibunuh. Semua orang menyadari setelah penjelasan Moti Among. Kaisar Bulan memuji, Moti Among, Kamu telah melakukan pelayanan yang luar biasa kepada umat manusia. Kamu benar-benar layak disebut ahli pemurnian artefak terhebat. Raksasa lainnya juga mengangguk satu demi satu, menatap Moti Among dengan mata penuh hormat. Ketidakpuasan di hati mereka barusan lenyap dalam sekejap. Xiao Wanting berkata, Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan memiliki kemampuan luar biasa untuk memurnikan artefak hanya dalam 300 ribu tahun sejak Anda menjadi overgod. Bahkan seorang kultifator yang menentang surga seperti Tianhuo tidak sebaik Anda saat itu. Moti Among berkata dengan sungguh-sungguh, Berkat bimbingan putra suci Su Fang, aku bisa maju pesat dalam dao besar pemurnian artefak. Kaisar bulan mengangguk, meskipun Su Fang sombong dan mendominasi, dia benar-benar pantas mendapatkan gelar jenius terhebat di Yuan Tianong. Su Fang menyentuh ujung hidungnya, merasa tidak berdaya. Tampaknya para kaisar tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya. Kaisar Hao Yuan terus bertanya, Jika semua harta sihir para kultifator digabungkan dengan pasir neter, bukankah mereka akan lebih unggul saat bertarung melawan para penentang. Moti Among tersenyum pahit, bisa dibilang begitu. Namun, pasir neter hanya ditemukan di Jiuyu yang legendaris. Di seluruh dunia, hanya beberapa klan dewa kuno yang memiliki sedikit pasir neter. Bagaimana harta ajaib semua pembudidaya bisa menyatu dengan pasir neter? Kaisar bulan menghela nafas, aku tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Jiuyu menghilang dan reinkarnasi menjadi kacau. Sekarang, satu-satunya cara untuk menemukan pasir neter adalah dengan memasuki dunia gelap dan menemukan Jiuyu yang rusak. Sayangnya, sebagian besar simpul ruang waktu yang mengarah ke dunia gelap berada di sisi lain kanopi surga. Xiao Wanting berkata dengan suara yang dalam, ini adalah masalah penting lainnya yang telah aku kumpulkan untuk didiskusikan oleh semua tetua agung. Cobalah mengirim ahli untuk menyelinap ke dunia gelap untuk menemukan Jiuyu yang legendaris dan mengumpulkan pasir neter. Karena ini rahasia, kami tidak boleh membiarkan aliansi penentang mengetahuinya. Oleh karena itu, sebaiknya salah satu ahli di sini bisa melangkah maju dengan berani. Sepuluh tetua agung semuanya terdiam. Belum lagi sisi lain kanopi surga telah menjadi dunia para penentang dan berbagai kekuatan jahat, bahkan Jiuyu yang telah lama menghilang juga mengandung bahaya besar. Memasuki Jiuyu untuk mengumpulkan pasir neter sama saja dengan kematian. Xiao Wanting menatap Sufang dan berkata dengan anggun, Tetua agung Yuanli, saya telah berdiskusi dengan yang mulia penguasa lainnya dan memutuskan untuk mengirim Anda ke Jiuyu untuk mengumpulkan pasir neter. Apakah Anda bersedia? Ketika Xiao Wanting berkata bahwa dia harus memasuki Jiuyu untuk mengumpulkan pasir neter, Sufang tahu bahwa dia akan membuat keputusan seperti itu. Sekarang, seperti yang dia duga, dia hanya bisa mengerutkan kening. Dia penuh keraguan, yang mulia penguasa lainnya tidak mengetahui identitas aslinya, tetapi orang-orang kekaisaran tertinggi pasti mengetahuinya. Tidak mungkin orang-orang kekaisaran tertinggi tidak tahu tentang dia memasuki Jiuyu. Mengapa mereka mengirimnya ke kematiannya? Astaga! 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 Para tetua agung lainnya semuanya memandang Sufang. Beberapa dari mereka terkejut, sementara yang lain merasa senang. Kecuali Sufang, 10 tetua agung di aula konferensi semuanya adalah manusia kultifator. Jika mereka tidak mengirimnya, si goblin besar, untuk melakukan tugas berbahaya seperti itu, siapa lagi yang bisa mereka kirim? 2408. Semua goblin besar di Gunung Iblis di dunia ilahi suar langit akan berada di bawah komandoku. Jantung Sufang berdebar kencang. Di Gunung Iblis, terdapat total 100 ribu goblin besar, dan mereka semua adalah elit dari klan Iblis. Terutama binatang ilahi kilin itu. Apakah itu binatang surgawi, peramal, huan gegu-gegu-gegu, perampok, lipatan tenang dan kosong. Jika semuanya berada di bawah komandonya, pagoda 6 jalan Suanhuang akan hampir selesai. Pada saat itu, kekuatan Sufang secara keseluruhan pasti akan meroket. 100 ribu goblin besar di Gunung Iblis, binatang surgawi, bersaing satu sama lain, dan, baik, hah, wahai karung, piring, keinginan, membunuh kaisar, Pakis Wanji Neogu. Binatang ilahi kilin itu bahkan mengeluarkan sebuah tantangan, yang menunjukkan betapa sulit diaturnya goblin besar itu. Jika Yang Mulia Kaisar muncul, dia dapat dengan mudah mengambil semua goblin besar di Gunung Iblis di bawah komandonya. Setelah berpikir lama, Sufang tiba-tiba bertanya, Yang Mulia Kaisar, dimanakah sembilan kata-kata itu? Bagaimanapun, sembilan kata telah menghilang sejak lama. Bahkan jika aku tidak memiliki petunjuk, bahkan jika aku memasuki dunia gelap, aku akan kembali dengan tangan kosong. Sufang sangat menyadari alasan neraka ke sembilan lenyap. Yang disebut sembilan kata-kata seharusnya adalah negeri sepuluh kata-kata. Itu karena Neterward ditekan oleh Yang Mulia Surgawi tertinggi, dan kemudian esensi dari sembilan kata-kata diekstraksi untuk menyempurnakan cermin suci asal, yang menyebabkan lenyapnya sembilan kata-kata dan kekacauan Dao Surgawi. Bagaimanapun, sembilan kata-kata adalah keberadaan yang legendaris. Sufang tidak memiliki umur yang panjang, jadi mustahil baginya untuk mengetahui di mana sembilan kata-kata itu berada. Neterward tidak pernah memberi tahunya. Xiao Wanting menganggup dan berkata, meskipun ketenangan ke sembilan telah menghilang sejak lama, itu bukannya tanpa jejak. Ketika saatnya tiba, saya secara alami akan memberi Anda simpul ruang waktu untuk memasuki dunia gelap, serta koordinatnya. Dari ketenangan ke sembilan. Namun, tidak ada yang tahu apa yang tersisa dari sembilan kata dan bahaya apa yang akan terjadi. Sufang menganggup. Jadi begitu. Setelah terdiam beberapa saat, dia bertanya, Kaisar Senior, bolehkah saya bertanya apakah Kaisar Senior pernah mendengar tentang permata bernama Batu Embryo Sembilan Neter? Batu Embryo Sembilan Neter. Itu adalah permata yang dipadatkan dari esensi sembilan dunia bawah. Kembaran Neterward membutuhkan Batu Embryo Sembilan Dunia Bawah untuk menunjukkan kekuatannya yang kuat. Jika tidak, efeknya akan hilang setelah dua kali penggunaan lagi. Sufang selalu ingin menemukan Batu Janin Sembilan Neter. Sayangnya, setelah bertahun-tahun, dia belum bisa menemukan petunjuk apapun tentang Batu Janin Sembilan Neter. Karena Xiao Wanting mengetahui koordinat bidang sembilan kata-kata, dia juga harus mengetahui tentang Batu Embryo Sembilan Neter. Batu Embryo Sembilan Neter. Kaisar Istana Bulan mengangkat alisnya dan bertanya dengan heran. Sufang menjadi bersemangat dan bertanya, apakah Kaisar Bulan tahu tentang Batu Janin Sembilan Neter? Batu Janin Sembilan Neter adalah benda yin yang ekstrim di dunia. Saya juga mengembangkan Dao Agung dari elemen yin. Oleh karena itu, saya pernah mendengar tentang Batu Janin Sembilan Neter. Dikatakan bahwa Batu Janin Sembilan Neter adalah inti dari energi yin ekstrim yang dipelihara di dasar Sungai Neter oleh jiwa-jiwa kuat yang telah memasuki siklus reinkarnasi. Benda ini hanya dapat ditemukan di Sungai Neter. Sangat sulit menemukannya di alam semesta. Sufang tidak menyangka Batu Janin Sembilan Neter berada di Sungai Neter. Dia sangat terkejut. Kaisar Istana Bulan menatap Sufang. Batu Janin Sembilan Neter hanya berguna bagi dewa, goblin besar, dan iblis yang mengembangkan Dao Besar yin ekstrim. Sejauh yang saya tahu, Yuan Li, Anda tidak ada hubungannya dengan Dao Besar yin ekstrim. Mengapa demikian? Kamu ingin tahu tentang Batu Janin Sembilan Neter? Sufang berkata, saya kadang-kadang mendengar tentang Batu Janin Sembilan Neter. Menurut saya itu menarik, jadi saya bertanya dengan santai. Kaisar Istana Bulan tentu saja tidak mempercayainya. Dia mendengus dan tidak mengatakan apapun lagi. Zong yinji teringat bahwa Sufang telah melarikan diri dari Istana Bulan. Dia menduga Sufang mungkin memiliki kemampuan tertinggi yang dapat menetralkan energi dingin yang ekstrim. Mungkin itu terkait dengan Batu Janin Sembilan Neter. Xiao Wanting bertanya dengan sabar, penatua Yuan Li yang agung, apakah kamu sudah memikirkannya dengan cermat? Sufang menyeringai, memperlihatkan taring putihnya. Baru saja, Kaisar Xiao berjanji bahwa selama aku setuju untuk pergi ke negeri Sembilan Neter, aku bisa meminta apapun kecuali semua goblin besar di Gunung Iblis. Xiao ingin mengangguk. Saat dia hendak menyetujuinya, cahaya di matanya sedikit berubah. Dia segera menutup mulutnya. Sufang sangat terkejut. Pada saat ini, suara yang maha tinggi dari rakyat kekaisaran terdengar di benaknya. Sufang, kamu telah menjarah semua harta Yuan Tianong. Sekarang kamu akan menjarah dunia dewa suar langit. Huff, seperti yang diharapkan dari Suhuang. Kemanapun Anda pergi, Anda seperti segerombolan belalang. Sufang kaget dan tertegun. Dia tidak berharap yang tertinggi dari rakyat kekaisaran akan berbicara pada saat ini dan merusak rencananya. Sufang diam-diam menyampaikan pikirannya. Apakah idemu memintaku pergi ke negeri Sembilan Neter? Sang maha tinggi rakyat kekaisaran berkata, itu benar. Sufang bingung. Mengapa? Alasan aku meminta Xiao Wanting untuk mengungkapkan rencana ini di depan boneka Daodevian adalah karena aku ingin boneka itu memberitahu Daodevian Alliance dan memancing Heaven Fire sebelum membunuhnya. Oleh karena itu, misi Anda di negeri Sembilan Neter adalah membunuh Heaven Fire selain mengumpulkan Neter Sen. Jika dia tidak dilenyapkan, dia akan menjadi ancaman besar bagi seluruh dunia di alam semesta. Sufang bertanya, itu akan memancing Dewa Api Surga. Jika kita manusia dapat menemukan Neter Sen dalam jumlah besar dan memurnikan harta karun yang dapat menekan Daodevian, miscaya akan berakibat fatal bagi Daodevian Alliance. Heaven Fire adalah ahli pembuat Daodevian. Para penentang Dao secara alami akan mengirimnya untuk memurnikan harta karun. Apakah kamu yakin Heaven Fire akan muncul secara pribadi? Aku punya caraku sendiri untuk mengirimkan Api Surga ke negeri Sembilan Neter. Menurut apa yang saya tahu, Anda sedang terburu-buru untuk membunuh Dewa Api Surga dan mengambil roh hukum Valetki miliknya. Oleh karena itu, peluangmu untuk menjadi Overgod akan meningkat pesat. Mengirimmu ke negeri Sembilan Neter adalah pilihan terbaik. Seperti yang diharapkan dari Yang Maha Tinggi Rakyat Kekaisaran. Dia tahu hampir segalanya tentang Sufang. Sufang bertanya dengan bingung, jika aku mati secara tidak sengaja di negeri Sembilan Neter, bukankah rencana kita untuk memasuki Gunung Langit Surgawi akan sia-sia? Huff, apa menurutmu aku tidak bisa mengenali ahli yang mulia kaisar yang kamu bawa selama upacara pernikahan imperial abis? Dengan mantan avatar penguasa negeri Sembilan Neter di sisimu, siapa yang bisa melakukan apapun padamu di sana? Biarpun ada Evil Lord atau Demon Saint, mereka hanya akan dihancurkan olehmu. Sufang merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Sepertinya tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Saya akan membuat rencana besar di Dunia Dewa Skybeken dan memberikan pukulan telak kepada Aliansi Penentang Dao. Dunia Dewa Skybeken akan menjadi lebih berbahaya mulai sekarang. Itu sebabnya saya meminta Anda memanfaatkan kesempatan ini untuk meninggalkan Dunia Dewa Skybeken dan menuju Neraka Kesembilan. Saya tidak percaya Anda tidak akan tergoda oleh Roh Hukum Valetki. Sufang awalnya berencana memasuki Sungai Dua Alam. Sekarang, untuk Batu Janin Sembilan Neter dan Roh Hukum Valetki, dia harus pergi ke Negeri Sembilan Neter. Penguasa tertinggi dari rakyat Kekaisaran telah memperhitungkan hal ini dengan jelas. Sufang awalnya ingin mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan beberapa keuntungan, tetapi dia tidak berharap penguasa tertinggi rakyat Kekaisaran akan merusak rencananya. Bahkan jika tidak ada manfaatnya, dia harus pergi ke Negeri Sembilan Neter kali ini. Sufang menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan jujur, Demi sepuluh ribu alam, saya akan mengambil risiko dan pergi ke Negeri Sembilan Neter untuk mengumpulkan pasir neter. Xiao Wan Ting terkejut sekaligus senang. Penatua Agung Yuan Li adalah orang yang saleh. Saya mengagumi Anda karena melangkah maju dengan berani. Yang lain tidak menyangka Sufang akan langsung menyetujuinya. Mereka semua terkejut. Zhong Yinji memiliki senyuman di wajahnya, tetapi rasa dingin di dalam. Motiamong menangkupkan tinjunya pada Sufang dan berkata, Aku harus bergantung pada Tetua Agung Yuan Li untuk perjalanan ke Negeri Sembilan Neter ini. Sufang terkejut. Tunggu, kamu akan pergi ke Negeri Sembilan Neter juga. Motiamong menganggup dan berkata, Tentunya tidak mudah untuk mendapatkan netersen. Bahkan jika kamu menemukan sungai neter, kamu memerlukan metode khusus untuk mengumpulkan netersen. Lalu, kamu harus memurnikannya di Negeri Sembilan Neter. Jika tidak, pasir neter akan kehilangan sebagian besar kekuatan Dao reinkarnasinya dan menjadi tidak berguna. Jadi, aku harus pergi ke Negeri Sembilan Neter secara pribadi. Xiao Wanting melanjutkan, Terlebih lagi, menurut penelitian Seng Wuji, netersen sangat penting bagi para daodevian. Jika daodevian mendapatkan metode Master Mo untuk menyempurnakan netersen, maka keseluruhan kekuatan daodevian akan meningkat secara eksplosif sekali lagi. Oleh karena itu, perjalanan ini sangat penting. Itu sebabnya saya meminta Penatua Agung Yuan Li untuk menemani guru Mo secara pribadi. Sebenarnya ada hal seperti itu. Su Fang tercerahkan. Dia segera mengerti mengapa keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran begitu yakin bahwa Dewa Api Surgawi pasti akan muncul. Dengan umpan sebesar itu, bagaimana mungkin Dewa Api Surgawi tidak pergi? Ketika saatnya tiba, daodevian alliance pasti akan mengirimkan ahli evil dominator. Ini akan jauh lebih berbahaya. Namun, ketika mereka mencapai Negeri Sembilan Neter, Su Fang memiliki klon neter. Dia secara alami akan menjadi sangat kuat di Negeri Sembilan Neter. Bahkan jika dia bertemu dengan penguasa jahat, dia masih memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Selain itu, Su Fang juga memiliki cermin suci asal. Ketika mereka sampai di Negeri Sembilan Neter, dia tidak perlu lagi khawatir identitasnya akan terungkap. Jika itu masalahnya, hubungi saya langsung saat Anda berangkat. Su Fang berkata dengan acuh tak acuh sebelum pergi karena malu. Melihat punggung Su Fang, Zhong Yinji tersenyum. Pembangkit tenaga listrik lainnya memandang Su Fang dengan simpati dan ejekan. Ada juga beberapa yang dipenuhi harapan pada Su Fang. Anehnya, kilatan tajam muncul di kedalaman mata Kaisar Hao Yuan. Xiao Wanting berkata dengan anggun, semuanya, selanjutnya, kita harus mendiskusikan bagaimana memberikan pukulan berat kepada ahli yang telah dibangkitkan. Kembali ke Gunung Setan. Setelah Su Fang memasuki gua tempat tinggalnya, dia segera membentuk formasi susunan untuk menutup gua tempat tinggalnya. Di kedalaman formasi susunan, Su Fang menggunakan token pengawas surga untuk membuat lapisan formasi susunan lainnya. Pertama, untuk mencegah orang memata-matai mereka secara diam-diam. Kedua, untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Setelah semua persiapan selesai, Su Fang mengeluarkan lukisan gulir yang diperolehnya di kota perdagangan. Dia perlahan membuka gulungan lukisan itu. Pada lukisan gulir itu ada lukisan lautan luas. Jika dilihat lebih dekat, mereka bisa merasakan ombak laut. Konsep Grid Dawn of Time merembes keluar dari lukisan gulir. Di permukaan, itu memang merupakan harta karun Time Dharma. Namun, roh Dharma Awan Ungu dapat dengan jelas merasakan kipenciptaan terhubung yang merembes keluar dari lukisan gulir. Ini membuktikan bahwa lukisan gulir itu jelas merupakan artefak ilahi penciptaan. Su Fang melihatnya dengan hati-hati, tetapi tidak dapat menemukan petunjuk apapun dari permukaan. 2.409 Dalam sekejap, suara mendesing. Lautan di gulungan itu tiba-tiba menjadi bergejolak, dan kekuatan ilahi dari dao waktu yang agung segera menyelimuti Su Fang. Su Fang memasuki dunia lautan, dikelilingi oleh air laut yang bergejolak, dan dia berada di sebuah pulau di tengah laut. Tentu saja, itu bukanlah air laut yang sebenarnya, tapi pertemuan dao besar waktu. Saat air laut naik dan turun, ia melepaskan kekuatan perjalanan waktu. Su Fang merasa aliran waktu jelas dipercepat, dan ada perbedaan waktu sekitar 50 kali lipat dibandingkan dengan dunia luar. Harta ajaib tipe waktu seperti itu memang luar biasa. Namun, ruang internal Aula Putra Suci musim semi dan musim gugur Su Fang memiliki perbedaan aliran waktu 100 kali lipat, dan dengan penguasaannya terhadap dao besar waktu, dia dapat dengan mudah membuat formasi yang mempercepat aliran waktu sebanyak 30 kali lipat. Mengenai prefektur Yan Hua ini, Su Fang tentu saja tidak tertarik. Terlebih lagi, itu adalah harta ajaib yang dapat dikonsumsi. Setiap kali diaktifkan, ia akan kehilangan banyak daya, dan setelah dua atau tiga kali, ia akan hilang seluruhnya. Mari kita lihat apa yang tersembunyi di dalam harta ajaib ini. Su Fang penuh antisipasi, dan dia menggunakan mata pencongkel surga, dan pada saat yang sama melepaskan aura Rohki Dharma Ungu. Di bawah kekuatan ilahi Rohki Dharma Ungu, pemandangan di mata-mata pencongkel surga tiba-tiba berubah drastis. Lautan di sekitarnya dengan cepat menghilang, dan berubah menjadi formasi yang terbuat dari tanda surgawi yang saling terkait. Dan dalam formasi tersebut, ada batasan yang digunakan untuk menyembunyikan deteksi. Samar-samar, ada ruang formasi lain di balik pembatasan tersebut. Jika bukan karena kemampuan Su Fang untuk melihat misteri surga dan Rohki Dharma Ungu, akan sulit untuk melihat bahwa ada ruang lain di dalam harta ajaib. Untuk bisa menciptakan lapisan pembatas di dalam harta ajaib itu, dan membuatnya sulit dideteksi orang, mantan pemilik lukisan pemandangan laut ini sungguh luar biasa. Kurasa dia seharusnya adalah penguasa tertinggi. Su Fang sangat terkejut. Untuk mendobrak lapisan batasan ini, Su Fang menghabiskan banyak energi. Namun, dia memiliki pengalaman memecahkan penghalang di dalam kodeks penekan penjara, dan dia juga memahami kata pengantar langit dan bumi. Bagaimanapun, penghalang kodeks penindasan penjara diringkas dari tatanan tertinggi Dao Surgawi. Semua penghalang dan batasan di langit dan bumi sebenarnya termasuk dalam kategori Dao Surgawi. Oleh karena itu, kemampuan Su Fang untuk mendobrak penghalang adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan para master formasi teratas di alam semesta. Waktu berlalu, Suan Guang putih yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari batasan yang kuat dan ilusi. Kemudian, Suan Guang hancur bersama dengan tanda Surgawi yang membentuk ruang gulir. Akhirnya, seluruh ruang interior hancur karena dentuman keras. Air laut di sekitarnya dan pemandangan lainnya juga hancur lapis demi lapis, berubah menjadi ketiadaan. Ruang formasi yang luas dan dalam muncul di hadapan roh yang Su Fang. Namun, itu hanya sekilas saja. Sebelum dia bisa melihat lebih dekat, kekuatan menakjubkan dari formasi yang berisi kekuatan waktu menyapu, menghancurkan yang spirit Su Fang. Su Fang merasakan sakit yang menusuk di kepalanya dan wajahnya menjadi pucat. Kehilangan roh yang juga sedikit melukai roh primordialnya. Sungguh kekuatan waktu yang menakutkan. Harta Dharma tipe waktu macam apa ini? Su Fang terkejut sekaligus terkejut. Dia melihat dengan penuh perhatian. Lukisan gulir terbakar dan dengan cepat berubah menjadi abu. Sinar ilahi yang menakjubkan meletus, menusuk mata Su Fang hingga menjadi hamparan putih yang luas. Dia tidak tahu apa yang tersembunyi di ruang interior lukisan gulir. Benda itu diselimuti oleh pancaran cahaya ilahi dan hendak melarikan diri ke dalam kehampaan dalam sekejap. Itu memang artefak ilahi penciptaan, dan artefak ilahi penciptaan dengan roh asal. Su Fang terkejut sekaligus gembira. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan artefak ilahi penciptaan di tangannya lolos dari bawah hidungnya. Kesadaran ilahinya bergerak. Formasi sekeliling yang diciptakan oleh Heaven Supervisor Token segera muncul dengan layar cahaya putih dan dingin, menyelimuti bola cahaya ilahi. Cahaya ilahi berkedip dengan cepat dan menampakkan bentuk aslinya. Itu adalah kereta seperti harta Dharma. Kereta itu memiliki empat roda yang di atasnya terdapat pola matahari, bulan, dan bintang. Terdapat tudung di atas kereta, yang dibentuk oleh galaksi, seolah-olah langit berbintang menutupi kerangka kereta. Bentuk keretanya sederhana dan tanpa hiasan, namun memancarkan aura ilahi penciptaan bawaan dan kekuatan waktu yang menakjubkan. Di bawah kekuatan tatanan dao surgawi di sekitarnya, kereta aneh itu terus berjuang. Keempat rodanya berputar, dan kekuatan waktu terus-menerus meletus dari roda tersebut. Namun, Token Pengawas Surga adalah artefak ilahi hukum surga. Bagaimana harta Dharma tanpa pemilik dapat melepaskan diri dari tatanan dao surgawi yang dilepaskannya? Pada akhirnya, kereta itu hanya bisa dengan patu melayang di sana, tidak bergerak. Baru pada saat itulah Sufang melihat serangkaian simbol misterius terukir pada kayu vertikal yang menopang kap kereta. Mereka sangat mirip dengan karakter berudu yang pernah dilihat Sufang di hukum penjara surga. Kereta tanpa batas. Kereta tanpa batas. Aku ingin tahu harta Dharma macam apa itu. Tidak peduli apa, kamu adalah artefak ilahi penciptaan Sufang. Bagaimana aku bisa membiarkanmu lepas dari tanganku? Sufang sangat gembira. Kemudian, dia mengeluarkan kiungu misterius, yang dengan cepat menyelimuti kereta itu. Sufang sekali lagi melepaskan sinar yang spirit, yang meresap ke dalam ruang interior kereta bersama dengan kiungu Dharma Spirit. Bersenandung. Setelah memasuki ruang interior yang luas dan kosong, kekuatan ilahi waktu menyapu, berubah menjadi gelombang yang begelombang. Di atas ombak, seorang lelaki tua dengan rambut seputih salju dan janggut seputih salju serta wajah penuh kerutan mengungkapkan perubahan waktu. Dia mengendalikan kekuatan ilahi waktu dan memblokir roh yang Sufang dan roh Dharma Kiungu. Roh yang Sufang bertanya, Anda adalah roh primordial dari kereta keabadian. Lelaki tua itu memperlihatkan ekspresi jijik. Saya adalah harta Dharma tertinggi yang lahir dari langit dan bumi. Saya dianugerahkan oleh Yang Mulia Pencipta Surgawi kepada muridnya, Kaisar Tertinggi Sungai Keabadian. Selain Kaisar Tertinggi Sungai Keabadian, Kaisar Tertinggi biasa tidak dapat mengendalikan saya, apalagi eksistensi tingkat rendah sepertimu. Kaisar Tertinggi Sungai Keabadian Kaisar Tertinggi Sungai Keabadian adalah murid Yang Mulia Surgawi. Kemana dia pergi? Saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa Kaisar Tertinggi Sungai Keabadian menyegel saya dalam lukisan gulir itu. Saya tertidur lelap dan baru saja terbangun. Aneh, mengapa Kaisar Tertinggi Sungai Keabadian menyegelmu dan menyembunyikanmu di bagian dalam lukisan gulir biasa? Untuk alasannya, keberadaan tingkat rendah sepertimu tidak perlu mengetahuinya, dan kamu tidak berhak mengetahuinya. Roh Yang Sufang berkata dengan dominan, saya benar-benar tidak perlu tahu. Saya hanya perlu tahu bahwa Anda sekarang adalah harta Dharma saya. Orang tua itu mendengus. Anda, keluar dari ruang interiorku. Gelombang di bawah tubuh lelaki tua itu bergulung dan menyapu seluruh ruang harta Dharma dalam sekejap. Sufang merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dunia yang berbeda. Tidak ada masa lalu, sekarang, atau masa depan. Kekuatan aneh dan kuat memusnahkan kekuatan ilahi roh Dharma Kiungu dan roh Yang Sufang dalam sekejap. Sufang sangat marah. Harta Dharma telah membunuh dua roh yang secara berurutan. Suara lelaki tua itu penuh dengan penghinaan. Eksistensi tingkat rendah seperti semut sebenarnya ingin menjadi tuanku. Walaupun saya hanyalah roh purba, saya lahir dari hakikat waktu langit dan bumi, alam semesta, dan dari zaman dahulu hingga sekarang. Saya dapat mengontrol kekuatan waktu di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu pikir kamu layak menjadi tuanku? Harta Dharma yang sombong, harta Dharma yang sangat kuat. Sufang mencibir, matanya memancarkan rasa dingin. Roh primordial roh Dharma Kiungu, Ahzi, mentransmisikan pikirannya kepada Sufang. Guru, harta Dharma ini sungguh terlalu kuat. Ahzi hanya dapat membantu guru menundukkannya, tetapi tidak dapat secara langsung menekannya. Sufang menjawab, tidak apa-apa. Bagaimana roh primordial bisa membuatku takut, Sufang? Harta Dharma macam apa yang mampu mengendalikan kekuatan waktu di masa lalu, sekarang, dan masa depan? Semakin kuat, Sufang secara alami semakin menyukainya. Tidak peduli betapa sombongnya dia, itu hanyalah roh primordial. Sufang punya banyak cara untuk menekannya. Cara paling sederhana adalah dengan menggunakan teknik penyusutan kehidupan ilahi untuk secara langsung membelenggu roh primordial, dan kemudian secara paksa mengintegrasikannya ke dalam roda tanpa batas. Namun, Sufang tidak bermaksud menggunakan teknik penyusutan kehidupan ilahi untuk menyatu dengan teknik penyusutan kehidupan ilahi. Itu akan menghabiskan kekuatan hidup. Oleh karena itu, Sufang menggunakan metode yang paling biadab dan mendominasi. Sufang membalik tangan kanannya, dan cermin suci asal muncul di telapak tangannya. Cermin menghadap roda infiniti yang dibelenggu, dan lampu merah langsung keluar dari cermin menyelimutinya. Sufang berteriak dengan dominan, roda tanpa batas, jika kamu tidak patuh, aku akan langsung menyempurnakanmu. Suara roh primordial berasal dari roda tanpa batas. Harta Dharma macam apa itu? Ini bukan harta Dharma penciptaan ilahi, tetapi melampaui saya. Ah, aura yang mulia penciptaan surgawi. Anda, Anda adalah penerus yang mulia surgawi. Sufang tertegun, lalu dia berkata dengan dingin, penerus yang mulia surgawi. Iya, saya memang penerus yang mulia surgawi. Sekarang, apakah aku memenuhi syarat untuk menjadi tuanmu? Roda infiniti bergetar ketika menjawab, kirim. Anda tidak hanya penerus yang mulia surgawi, tetapi Anda juga memiliki harta Dharma tertinggi yang melampaui saya. Bawahan ini tunduk, bawahan ini bersedia mengikuti guru selama sisa hidupnya. Sufang tidak ragu-ragu menembakkan beberapa tetes esensi darah, yang dengan cepat menyatu ke dalam roda infiniti. Pada saat yang sama, dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan ilahi untuk menyegel dao takdir ke dalam pikiran roh primordial. Dengan cara ini, roda tanpa batas, harta Dharma penciptaan ilahi, menjadi harta Dharma Sufang. Saat esensi darah menyatu ke dalam roda tanpa batas, Sufang merasakan daging dan darahnya terhubung. Sekali lagi, dia memasuki ruang internal roda infiniti. Ruang internal yang sangat luas dipenuhi dengan formasi dan tanda surgawi yang terkondensasi dari kekuatan waktu. Sufang berkeliaran di ruang luas sambil bertanya, roda tanpa batas, kamu adalah harta Dharma tipe waktu. Apa kemampuan utamamu? Roh primordial menjawab dengan hormat, saya lahir di awal mula langit dan bumi. Saya lahir di kekacauan utama tanpa ruang dan waktu. Saya lahir dengan kemampuan mengendalikan waktu. Dengan kata lain, saya adalah perwujudan dari masa lalu, sekarang, dan masa depan. Kalau begitu, bukankah kamu memiliki kemampuan untuk mengendalikan masa lalu, sekarang, dan masa depan? hati Sufang melonjak karena terkejut, dan kemudian dia sangat gembira. Dapat dikatakan bahwa di langit dan bumi, tidak ada harta Dharma yang dapat melampaui kemampuan saya mengendalikan waktu. Nada suara roh primordial penuh dengan kebanggaan. Lalu dia berkata, saya memiliki tiga kemampuan utama. Yang pertama adalah masa lalu, yang kedua adalah masa kini, dan yang ketiga adalah masa depan. 2410 Sufang tidak sabar untuk bertanya, kereta alam semesta, jelaskan dengan lebih jelas. Ya Tuan. Kereta semesta perlahan menjelaskan kepada Sufang. Yang disebut alam semesta, dari zaman dahulu sampai sekarang disebut alam semesta, dan keempat penjuru disebut alam semesta. Alam semesta, juga dikenal sebagai perjalanan waktu. Kereta semesta lahir ketika kekacauan utama pertama kali lahir. Itu adalah harta ciptaan yang berisi kekuatan waktu dari masa lalu, sekarang, dan masa depan. Saat mengaktifkan universe chariot, ia dapat melepaskan kekuatan pembalikan waktu, keheningan, dan percepatan. Jika diaktifkan secara ekstrim, bisa membalikan waktu dan membuat musuh kembali ke masa kanak-kanak, atau bahkan saat mereka masih dalam kandungan ibunya. Kekuatan keheningan waktu bahkan lebih mencengangkan. Itu bisa membuat musuh dan bahkan dunia jatuh ke dalam keheningan abadi. Kekuatan percepatan waktu bahkan lebih mengerikan lagi. Bisa membuat kekuatan waktu puluhan juta tahun atau bahkan lebih lama lagi secara langsung memberkati musuh, seketika mengubah musuh menjadi abu dan menghancurkan dunia. Dibandingkan dengan kereta semesta, teknik mediasi takdir Su Fang bahkan lebih menantang dari surga. Itu bisa membalikan langit dan bumi dan mengendalikan nasib. Namun, dari segi kekuatan, teknik mediasi takdir jauh lebih rendah daripada kereta semesta. Terlebih lagi, Su Fang mendapat reaksi yang mencengangkan saat menggunakan teknik mediasi takdir. Saat menghadapi musuh yang kekuatannya melebihi miliknya, dia harus berhati-hati. Hanya ketika kekuatannya terus meningkat barulah dia berani menggunakan teknik itu tanpa hambatan. Kereta semesta dengan bangga berkata, Guru, saya masih memiliki beberapa kemampuan dasar yang sangat praktis yang akan sangat membantu guru, dan kemampuan tersebut tidak menghabiskan banyak energi. Hmm. Pertama-tama, kecepatan. Karena saya bisa mengendalikan kekuatan waktu, ruang dan jarak tidak ada artinya bagi saya. Su Fang sangat terkejut. Aku kebetulan kekurangan harta ajaib semacam ini. Denganmu, meski aku tidak bisa menang, aku masih bisa melarikan diri. Kereta semesta melanjutkan, selain itu, dengan kekuatan ilahi saya, saya dapat menciptakan dunia yang melampaui perjalanan waktu. Guru, waktu akan mengalir di dunia saya, tetapi waktu di luar akan tetap tenang. Selain itu, tidak akan ada dampak negatif apapun pada guru, dan itu bahkan tidak akan mengubah umur guru. Seolah-olah waktu tidak pernah terjadi pada guru. Kemampuan yang menantang surga. Su Fang menghirup udara dingin. Ini jauh lebih kuat daripada formasi waktu yang diciptakan oleh Su Fang dan olah musim semi dan musim gugur di Kuil Suci. Lagi pula, karena perbedaan waktu antara formasi dan dunia nyata, tubuh fisik dan roh primordial akan mendapat serangan balasan setelah meninggalkan formasi. Namun, kemampuanku ini ada batasnya. Dengan kekuatan guru saat ini, dia hanya bisa mempertahankan dunia yang aku ciptakan paling lama hampir seribu tahun. Terlebih lagi, dia tidak bisa mengaktifkannya terus-menerus. Setidaknya harus ada seribu tahun di antara setiap aktifasi. Kereta Alam Semesta ini, Kereta Alam Semesta, Su Fang, dan Kereta Alam Semesta, Kereta Alam Semesta. Tuan, Kereta Infinity masih memiliki banyak kemampuan menakjubkan lainnya. Anda masih perlu menggabungkannya dan meningkatkan basis kultivasi Anda sehingga saya dapat melepaskan lebih banyak kekuatan lagi. Harta Karun yang luar biasa. Ini benar-benar Harta Karun yang luar biasa. Itu adalah Harta Karun tertinggi yang melampaui harta sihir yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan, itu bahkan lebih unggul dari artefak dewa yang paling ditakdirkan. Sebagai, tidak, tidak, T. Sebagai, Fang. Su Fang sangat gembira. Dia tidak menyangka akan mengambil harta yang begitu berharga sambil berjalan-jalan di kota perdagangan. Jika ini bukan keberuntungan, lalu apalagi? Dia segera mulai menyatu dengan Universi Charyot. Dengan kerjasama Roh Primordial dan Roh Aura Dharma Ungu, Su Fang memperkirakan tidak akan lama lagi dia bisa mengaktifkan kereta waktu. Pada saat itu, kekuatannya akan meningkat pesat. Hal-hal baik datang satu demi satu. Hanya beberapa hari setelah Su Fang mengakui kereta alam semesta sebagai tuannya, Tetua Agung Huo datang ke Gunung Iblis dengan keputusan Xiao Wanting. Ketika Penatua Huo melihat Su Fang, dia menjelaskan tujuan kunjungannya, dan mereka berdua tiba di langit di atas Gunung Iblis. Semua goblin besar keluar dan temui kursi ini. Suara Agung Tetua Huo bergema di seluruh Gunung Iblis, menyebabkan hati goblin besar bergetar. Suara mendesing, suara mendesing. Big Goblin terbang keluar dari gua di Gunung Iblis. Yang terkuat dari semuanya, Wang Tian. Wang Tian Zi Huo Tuan Chang Suan Xiao. Para goblin besar ini sulit diatur dan kejam. Meskipun status Penatua Huo luar biasa, goblin besar hanya memandangnya dengan dingin, tidak peduli dengan statusnya sebagai salah satu dari sepuluh raksasa alam dewa suar langit. Namun, jika menyangkut Su Fang, sebagian besar goblin besar memandangnya dengan hormat. Tetua Agung Huo berkata dengan acu-ta'acu, Kaisar Xiao memutuskan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, Tetua Agung Yuan Li akan menjadi penguasa Gunung Iblis. Dia akan memerintah seluruh goblin besar di Gunung Iblis. Apa, goblin besar Yuan Li akan menjadi penguasa Gunung Iblis? Kami para goblin besar selalu bebas. Kami datang ke alam dewa suar langit untuk mendapatkan hadiahnya. Kualifikasi apa yang kalian manusia miliki untuk menyerahkan kami kepada Yuan Li? Tidak peduli seberapa kuat Yuan Li, dia bukanlah orang suci agung dari ras Iblis. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk memerintah kita? Di antara Big Goblin ini, kecuali mereka yang menyetujui Wang Tian. Wang Tian, menundukkan. Wang Tian, Wang Tian, Huang Beng, Wang Tian, gundukan eksekusi. Oh, tidak, tidak, tidak. Adapun dua pertiga dari Big Goblin yang tersisa menolak untuk tunduk pada Su Fang, meskipun mereka takut pada Su Fang, itu tidak berarti bahwa mereka bersedia menyerahkan nyawa mereka kepadanya. Tentu saja, mereka tidak mau menerima keputusan alam dewa suar langit. Siapa yang berani melanggar perintah Kaisar Xiao? Penatua Agung Huo mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar, lalu mengulurkan tangan dan mengambil dekrit emas di udara, melemparkannya ke udara. Dalam sekejap, kekuatan ilahi Dao Surgawi terpancar dari dekrit tersebut, menyelimuti seluruh gunung iblis dan melumpuhkan seluruh goblin besar. Surga, Yezi terkejut, target kerangka, apa tanda jenggot merah, beraninya kamu, gemuruh. Empat puluh ribu Big Goblin lainnya juga menyatakan kesediaan mereka untuk tunduk pada Su Fang. Tentu saja, Big Goblin ini semua memandang ke langit, di mana potongan Citi Zhang Fei. Apakah Big Goblin lainnya termasuk Wang Tian? Sanjungan, iya, berani masuk, dari Zhong Suexian, Tun Er. Namun, setengah dari Big Goblin, termasuk Divine Beast Kilin, masih memberontak dan menolak untuk tunduk pada Su Fang. Binatang suci Kilin mencibir, Yuan Li, aku menghormati kekuatanmu, tapi jangan berani-berani menggunakan kekuatan manusia untuk memaksaku tunduk padamu. Jadi bagaimana jika Anda adalah Kaisar Xiao? Saya memiliki sage agung dari klan iblis sebagai pendukung saya. Jika kamu berani memaksaku untuk tunduk, jangan salahkan klan iblis karena berbalik melawanmu manusia. Big Goblin lainnya juga berteriak keras. Penatua Agung Huo mengangkat alis putihnya. Penatua Agung Yuan Li, kamu tahu. Jangan khawatir, Tetua Agung Huo. Serahkan saja sisa goblin besar kepadaku. Jika aku masih harus bergantung pada keputusan Kaisar untuk menaklukkan goblin besar ini, bukankah itu hanya sebuah lelucon? Su Fang menyeringai, memperlihatkan taringnya yang ganas. Kemudian, dia menatap kilin binatang suci dan berkata dengan dingin, kamu pernah berkata bahwa selama aku mengalahkanmu, kamu bersedia menjadi budakku. Binatang suci kilin mencibir, Benar, Yuan Li, saya memang sangat tergoda dengan esensi darah sage agung yang Anda berikan kepada saya. Namun, jika Anda ingin saya tunduk kepada Anda, kami harus melihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sangat baik, Su Fang menganggup dan berkata kepada Tetua Agung Huo, Tetua Agung Huo, kembalilah dan lapor pada atasan Anda. Biarkan saya menangani urusan internal klan iblis. Penatua Agung Yuan Li memang perkasa. Penatua Agung Huo merasa lega. Kemudian, dia mengirim pesan kepada Su Fang dengan roh primordialnya. Penatua Agung Yuan Li, Kaisar Xiao telah memutuskan untuk pergi ke sembilan kata dalam sepuluh tahun untuk mencari pasir neter. Mohon besiaplah, Penatua Agung Yuan Li. Su Fang mengerutkan kening. Begitu cepat, saya mengerti. Kalau begitu izinkan saya memberi selamat kepada Penatua Agung Yuan Li sebelumnya karena telah menjadi penguasa klan iblis di dunia ilahi suar langit. Tetua Agung Huo menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang dan membatalkan Kemudian, dengan kilatan cahaya ilahi, dia menghilang ke dalam kehampaan. Kilin aneh, ini bukan tempat untuk bertarung. Ikutlah denganku keluar dunia ilahi suar langit. Semua goblin besar lainnya akan menyaksikan pertempuran itu dan melihat bagaimana aku menghadapi kilin aneh yang arogan ini. Melihat ke langit, melihat ke langit, melihat ke langit, melihat ke langit. Su Fang berteriak dengan dominan. Dia menggunakan teknik gerakannya dan mengambil langkah keluar dari batas luar dunia ilahi suar langit. Dia tiba di kehampaan yang jauh. Lapisan kabut menyembur keluar dari tubuh Divine Beast Kilin dan menyelimuti tubuhnya dalam sekejap. Kabut menghilang ke dalam kehampaan dan ketika muncul kembali, jaraknya sudah 1 juta mil dari Su Fang. Big Goblin lainnya sedang melihat ke langit, melihat ke langit, bisa, melihat ke langit, melihat ke langit, melihat ke langit, melihat ke langit. Binatang ilahi kilin berteriak, Yuan Li, jika kamu kalah dariku, kamu akan melepaskan angan-anganmu dan memberiku setetes esensi darah orang suci agung itu. Berlututlah dan tunduk padaku, dan aku akan memberimu esensi darah orang suci agung. Klan monyet iblis penuh dengan arogansi. Binatang ilahi kilin meraung dan aura iblis seperti kabut menyebar dari tubuhnya. Itu menyapu ke segala arah dan menyelimuti Su Fang. Guyuran, 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 dunia air dengan cepat terbentuk dan menelan Su Fang. Divine Beast Kilin memiliki kemampuan untuk mengendalikan kekuatan air alam. Kilin aneh ini telah mencapai puncak alam dewa utama. Ia bisa memadatkan dunia air secara langsung dengan dimen auranya tanpa mengendalikan kekuatan alam. Ledakan, ledakan. Gelombang air yang hitam dan deras melonjak saat pusaran yang tak terhitung jumlahnya bersiul, membentuk kekuatan tumbukan yang mengerikan. Itu membentuk tekanan yang menyapu Su Fang dari segala arah, luas dan tak ada habisnya. Saat ombak di sekitarnya bergulung, mereka mengembun menjadi binatang laut yang hidup. Mereka berkerumun padat dan bergegas menuju Su Fang dengan suara siulan. Tawa sombong dari Divine Beast Kilin datang dari segala penjuru. Yuan Li, ku dengar kamu sangat kuat. Aku ingin tahu seberapa besar kekuatan yang bisa kamu keluarkan di duniaku. Kenapa aku harus bersusah payah untuk menekanmu? Hampir mustahil untuk menekan Divine Beast Kilin tanpa mengungkap identitasnya dan menggunakan kartu asnya. Oleh karena itu, Su Fang mengeluarkan bendera dewa jahat. Bendera dewa jahat bergulung di atas kepalanya, dan aura dewa jahat yang menakutkan segera meletus. Bendera dewa jahat tersapu dan memblokir aura dewa jahat kilin dari binatang ilahi. Binatang laut yang dibentuk oleh aura iblis juga hancur akibat pengaruh aura dewa jahat. Ini bukanlah kekuatan sebenarnya dari bendera dewa jahat. Terima kasih. Terima kasih.